Zua Wen Lu Hantian, Penatua Si Yuan dan Mo Yan Wuxiang berseru ketika mereka melihat sosok yang telah ditembak jatuh oleh Kaisar King. Sayangnya, Penatua Si Yuan dan Lu Hantian keduanya terluka parah. Sulit bagi mereka untuk bangkit dan membantu Zua Wen. Mo Yan Wuxiang ingin membantu Zua Wen tetapi dihentikan oleh Mangsi. Paman Mangsi, apa yang kamu lakukan? Minggir. Mo Yan Wuxiang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin saat dia melihat Mangsi menghalangi jalannya. Kaisar King terlalu kuat, tidak ada gunanya bagimu untuk pergi ke sana. Jangan ikut campur dalam kekacauan ini. Ayo tinggalkan ke Kaisaran King Suan dan pergi ke halaman luar. Mangsi menggelengkan kepalanya. Wajah Mo Yan Wuxiang berubah dan dia berkata, Tidak, Zua Wen diberikan kepadaku oleh Sister Chen Sui. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Kemudian, Mo Yan Wuxiang maju selangkah dan mencoba melewati Mangsi. Sayangnya, Mangsi meraih Mo Yan Wuxiang dan mengeluarkan jimat dengan jentikan tangan kanannya. Kemudian, Mangsi meremukan jimat di tangannya. Jimat pergeseran hebat. Paman Mangsi, kamu, Mo Yan Wuxiang kaget saat melihat jimat di tangan Mangsi. Ini diberikan kepadaku oleh orang tua itu. Kupikir aku tidak akan membutuhkannya tetapi aku harus menggunakannya untuk menyelamatkanmu dari bahaya. Kata Mangsi dan menarik Mo Yan Wuxiang ke sisinya. Cahaya menyilaukan menyelimuti mereka berdua dan menghilang dalam sekejap mata. Di atas langit, Kaisar King secara alami menyadari kepergian Mangsi dan Mo Yan Wuxiang, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Baik Mangsi maupun Mo Yan Wuxiang memiliki status yang luar biasa, dan Kaisar King tidak berani melakukan apapun terhadap mereka. Sekarang setelah mereka pergi, dia menghela nafas lega. Sekarang, aku hanya harus berurusan dengan Zhuowen. Mata Kaisar Biru langit bersinar. Dia mengambil langkah di udara dan mendarat di tempat Zhuowen jatuh. Ada lubang yang dalam di sana, dan Zhuowen terbaring di dalamnya. Seluruh tubuhnya mati rasa dan tidak berdaya. Banyak sisik naga di tubuhnya retak, dan darah segar mengalir keluar. Kaisar King, kamu bajingan. Zhuowen meraung dan matanya dipenuhi kengganan. Suara mendesing. Kaisar King mendarat di samping lubang yang dalam dan memandang Zhuowen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Zhuowen. Tidak peduli betapa engganya Anda, itu tidak ada gunanya. Sejak Anda memiliki jiwa naga, nasib Anda sudah ditentukan. Tentu saja, jika kamu bekerja sama denganku untuk mengizinkanku mengambil jiwa naga darimu, aku bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana? Zhuowen memelototi Azure Tirk dan berkata dengan dingin, kamu ingin aku bekerja sama denganmu untuk mengekstraksi jiwa naga. Jangan. Kaisar Teratai tidak marah sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Karena kamu tidak mau bekerja sama, aku akan mengambilnya dengan paksa. Aku tidak bisa menjamin hidupmu. Saat dia berbicara, Kaisar Cian perlahan berjalan menuju lubang yang dalam. Lalu, dia mengulurkan tangan kanannya. Dua jari tangan kanannya membentuk pedang dan menyapu dahi Zhuowen. Dia sebenarnya berencana untuk mengekstraksi jiwa naga dari lautan kesadaran Zhuowen. Suara mendesing. Saat pedang hendak mencapai glabela Zhuowen, kabut hitam keluar dari glabela Zhuowen. Mata Kaisar King menyipit. Dia menyadari bahwa kabut hitam itu sangat korosif. Gumpalan asap putih mengepul dari permukaan jari-jarinya. Kaisar King mundur beberapa langkah dan melambaikan tangan kanannya. Lampu hijau menutupi tangan kanannya dan menetralisir kabut hitam yang aneh. Kaisar King, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengekstraksi raja naga ini. Suara dingin terdengar dari antara alis Zhuowen. Segera setelah itu, kabut hitam pekat menyebar dengan cepat. Itu membubung ke langit dan berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi langit. Mengaum. Raungan naga terdengar saat kabut hitam bergejolak dengan hebat. Setelah itu, seekor naga hitam yang panjangnya puluhan ribu meter terbang keluar dari kabut hitam. Sisik naga hitamnya mencerminkan hawa dingin yang menakutkan, dan tiga pasang sayap naga besarnya terbuka lebar saat ia terbang ke langit. Di dalam lubang yang dalam, luka Zhuowen terlalu parah, dan bahkan sangat sulit baginya untuk bergerak. Pada saat ini, dia menatap naga hitam raksasa di langit dengan sedikit kesedihan di matanya. Xiaohei telah muncul lagi sebelumnya. Zhuowen tahu betul seberapa besar kerusakan yang diderita Xiaohei. Xiaohei juga muncul di kediaman baik Juan Markis. Pada akhirnya, Xiaohei tertidur lelap. Harga yang harus dia bayar kali ini mungkin tidak lebih kecil. Hem. Azure tirk sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah naga hitam di langit. Wujud asli Blackie sungguh di luar dugaannya. Hanya tubuh naganya saja yang panjangnya puluhan ribu kaki. Kekuatannya sangat menakutkan. Banyak prajurit di sekitarnya menatap naga hitam besar itu dengan mulut ternganga. Naga hitam ini bahkan beberapa kali lebih besar dari naga hijau yang dibentuk oleh Kaisar King menggunakan kekuatan bintang. Kekuatan naga menakutkan yang mengalir samar-samar membuat beberapa prajurit yang lebih lemah gemetar ketakutan. Ini jiwa naga Zhuowen. Ini sangat kuat. Lu hantian dan penatuasi Yuan tercengang. Mereka melihat naga hitam besar yang hampir menutupi seluruh langit dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka tahu bahwa jiwa naga di tubuh Zhuowen luar biasa, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan jiwa naga di tubuh Zhuowen setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meskipun aku tidak bisa mengenali naga asli macam apakamu, kekuatanmu melebihi ekspektasiku. Aku harus menangkapmu. Mata Kaisar King berkedip. Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan terbang menuju Zhuowen, yang berada di lubang yang dalam. Bagaimanapun juga, Zhuowen adalah guru Xiaohei. Kaisar King tahu bahwa jika dia bisa mengendalikan Zhuowen, akan lebih mudah untuk menaklukkan naga hitam menakutkan di depannya. Tercelah. Xiaohei meraung dengan marah. Raungan naga yang keras bergema di langit dan tubuh naga besar itu terbang menuju Kaisar King. Sembilan bintang berubah menjadi naga, blokir naga hitam itu untukku. Melihat Xiaohei yang sedang menyelam, Kaisar King menyipitkan matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan memerintahkan naga hijau besar yang tidak jauh darinya untuk terbang menuju Xiaohei. Enyah. Xiaohei menekan dengan cakar kanannya. Kabut hitam tak berujung memenuhi kehampaan dan meledakan naga hijau besar itu. Namun, naga hijau besar itu tidak mau kalah. Ia juga menggunakan cakar naganya untuk menyerang Xiaohei. Aduh. Tangisan sedih terdengar. Cakar naga hijau yang dilepaskan oleh naga hijau besar itu roboh dalam satu pukulan. Segera, kabut hitam di sekitar naga hitam mulai menyebar, menyelimuti naga hijau besar itu. Gelombang kekuatan korosif yang mengerikan mulai menyebar. Dalam sekejap mata, naga hijau besar itu benar-benar terkorosi oleh kabut hitam. Desis-desis-desis. Melihat naga hijau besar yang langsung terkorosi menjadi ketiadaan, para prajurit di sekitarnya tersentak dan keterkejutan di mata mereka meningkat. Mereka telah melihat betapa menakutkannya naga hijau besar itu selama pertempuran antara Kaisar King dan Luhantian. Bahkan Luhantian dan Penatua Si Yuan bukanlah tandingan naga hijau besar itu. Namun, di depan naga hitam besar, naga hijau besar tidak mampu menahan satu pukulan pun. Hanya dengan satu cakar, naga hijau besar itu dimusnahkan. Di kejauhan, Luhantian dan Penatua Si Yuan saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka akhirnya mengerti mengapa Kaisar King berusaha keras untuk mendapatkan jiwa naga di tubuh Zhuozeng. Itu karena jiwa naga Zhuawan terlalu menakutkan. Sembilan bintang Kaisar King yang berubah menjadi naga tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Mata Kaisar Azure juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Naga hitam jauh lebih menakutkan dari yang dia duga. Namun, matanya segera dipenuhi gairah. Semakin menakutkan naga hitam, semakin besar keinginan Kaisar Azure untuk mendapatkannya. Selama dia bisa mendapatkan jiwa naga misterius di tubuh Zhuawan, Kaisar King akan bisa mendapatkan posisi tertinggi di Aula Utama Naga Hijau. Dia bahkan mungkin bisa menjadi seorang sage. Memikirkan semua manfaatnya, Kaisar King mempercepat lagi dan segera mendekati Zhuawan. Selama dia bisa menahan Zhuawan, naga hitam itu tidak akan berdaya. Kaisar King, Anda orang yang hina dan tidak tahu malu. Beraninya kamu menyentuh junior seperti Zhuawan. Setelah memusnahkan naga hijau besar itu, Xiaohi melihat Kaisar King semakin dekat dengan Zhuawan di lubang yang dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Dia membuka mulut naganya yang besar dan mengeluarkan bola hitam besar. Cahaya tujuh warna mengalir di permukaan bola hitam. Itu mengandung energi yang sangat besar. Kaisar King juga memperhatikan bola hitam itu. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan gulungan dari cincin rohnya. Dengan lambayan tangan kanannya, gulungan besar itu mengembang tanpa batas dan melayang di udara. Kemudian, gulungan itu perlahan terbuka dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar. Kuil bunga persik diteluk bunga persik. Kuil bunga persik di kuil bunga persik. Peach Blossom Immortal menanam bunga persik dan kemudian memetiknya untuk ditukar dengan uang anggur. Gulungan lukisan besar ini adalah karya telaten Kaisar King, lukisan asal bunga persik. Pertempuran besar sembilan negara diadakan di lukisan asal bunga persik ini. Pada saat ini, Kaisar King bahkan telah mengeluarkan lukisan asal bunga persik. Jelas sekali, serangan Xiao Hei telah menarik perhatiannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Bola hitam itu langsung sampai di depan lukisan asal bunga persik. Kemudian, ia berkontraksi dan meledak. Bola cahaya tujuh warna mengalir keluar dari bola hitam. Seolah-olah pelangi yang tak terhitung jumlahnya telah disatukan. Itu sangat mempesona dan menarik perhatian. Lukisan asal bunga persik bergetar hebat. Di bawah serangan energi ledakan tersebut, permukaannya meredup dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Lukisan asal bunga persik memang merupakan artefak Kaisar. Meski terlihat seperti akan runtuh, kekuatan pertahanannya sangat mengejutkan. Ia dengan kuat menahan energi ledakan yang mengerikan. Kaisar King mendengus. Saat lukisan asal bunga persik memblokir ledakan, dia telah mencapai lubang yang dalam. Dia mencibir pada Zuowen dan berkata, Zuowen, saya harus merepotkan Anda untuk bekerja sama. Kaisar King, bagaimana kamu bisa melakukan hal tercelah seperti itu? Sebagai penguasa kekaisaran King Suan, tidakkah kamu merasa malu? Zuowen berkata dengan dingin. Malu? Haha, selama itu kekuatan yang kuat. Aku bisa melakukan apa saja. Apa yang membuat Anda terkejut? King Supreme Tyrk tidak terlalu memikirkannya. Dia mengulurkan tangan kanannya, berniat meraih leher Zuowen. Namun, bagaimana Zuowen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Dia menginjak tanah dengan sekuat tenaga dan berguling dengan menyedihkan, menghindari tangan King Supreme Tyrk. Sepertinya kamu tidak mau bekerja sama. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. 872. Retakan. Zuowen merasa seolah-olah seluruh organ dalamnya telah bergeser, dan dia terbakar kesakitan. Tulang dadanya telah hancur total oleh hentakan Azure Supreme Tyrk. Meskipun kemampuan pemulihan Zuowen sangat kuat, cederanya saat ini terlalu parah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Kaisar King juga sangat kejam. Telapak kakinya mengandung kekuatan penyegelan yang menyegel budidaya Zuowen. Jika kamu bekerja sama lebih awal, kamu tidak akan menderita sakit fisik seperti itu. Kaisar Azure mendengus dingin. Dengan lambayan tangan kanannya, dia meraih kerah Zuowen dan mengangkatnya. Dia menatap naga hitam besar di langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hidup Zuowen ini ada di tanganku. Begitu dia mati, jiwa nagamu tidak akan ada yang bisa diandalkan. Saat itu, kamu hanya bisa mengandalkanku. Kaisar King, Anda bajingan. Naga hitam itu meraung. Suaranya penuh amarah. Kaisar King sangat tercelah. Dia sebenarnya menggunakan Zuowen untuk mengancamnya. Sepertinya energimu sangat kuat. Aku perlu menenangkanmu. Kaisar King menyipitkan matanya. Kemudian, dia mencubit pedangnya dengan tangan kanannya dan menunjuk ke gelabela Zuowen. Lampu hijau tiba-tiba menembus gelabela Zuowen. Kekuatan destruktif dari lampu hijau ini sangat mengerikan. Itu menembus gelabela Zuowen dan memasuki lautan kesadarannya. Kekuatan mengerikan dari lampu hijau mengamuk dan menghancurkan lautan kesadaran Zuowen. Di Istana Pil Lumpur, karena cahaya hijau yang mengamuk, kekuatan pikiran tingkat lima lengkap menyembur keluar bersama-sama, mencoba untuk sepenuhnya menekan cahaya hijau yang menyerang. Pengembangan kekuatan pikiranmu tidaklah buruk. Ini telah mencapai tingkat lima lengkap. Mata Kaisar King menyipit dan mulutnya penuh cibiran. Dia mengarahkan pedangnya lagi dan lampu hijau yang lebih mengerikan menyerbu. Tiba-tiba, kekuatan pikiran di lautan kesadaran Zuowen hancur berkeping-keping di bawah serangan lampu hijau. Lampu hijau tanpa rasa takut memasuki kedalaman lautan kesadaran Zuowen. Saat ini, wajah Zuowen sangat pucat. Wajahnya penuh keganasan, yang merupakan reaksi kekerasan akibat rasa sakit yang hebat. Pochi. Zuowen memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan gigi terkatuk, Azure Tirk. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Lautan kesadaran Anda adalah habitat naga hitam ini. Jika Anda ingin melemahkan naga hitam ini, satu-satunya cara adalah menghancurkan lautan kesadaran Anda sepenuhnya. Dengan cara ini, naga hitam ini akan roboh dengan sendirinya. Azure Supreme Tirk tertawa dingin saat cahaya biru yang lebih kuat memasuki glabela Zuowen. Zuowen merasakan ledakan di benaknya saat rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh kepalanya, menyebabkan Zuowen mengaum tanpa sadar. Aduh! Pada saat ini, tubuh naga besar Xiaohei mulai meredup karena kerusakan lautan kesadaran Zuowen. Pada akhirnya, itu menjadi ilusi dan transparan. Mata Xiaohei juga menjadi agak lesu. Xiaohei adalah jiwa naga yang melekat pada laut spiritual Zuowen. Keduanya memiliki hubungan dekat. Jika laut spiritual Zuowen rusak, Xiaohei secara alami akan sangat terpengaruh. Pencarian tertinggi Azure. Jika saya, Zuowen, tidak mati, saya pasti akan membuat Anda membayar saya kembali ribuan kali di masa depan. Saat ini, mata Zuowen memerah karena rasa sakit yang luar biasa. Dia tampak sangat ganas dan menakutkan. Namun, Azure Supreme Tirk mencibir dan berkata, Bayar saya kembali seribu kali. Saya rasa Anda tidak mempunyai kesempatan itu. Sekarang, kamu hanyalah orang lemah. Orang lemah harus mempunyai kesadaran akan orang lemah. Yang lemah dilahirkan untuk menaati yang kuat. Kamu hanyalah seekor semut di mataku. Setelah mengatakan itu, Azure Supreme Tirk mengabaikan Zuowen. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung terbang menuju Xiaohei di langit. Matanya menyala-nyala karena gairah. Dia sudah merasakan betapa kuatnya Xiaohei. Dia harus mendapatkan jiwa naga yang menakutkan ini. Aduh! Saat ini, tubuh naga besar Xiaohei telah menjadi sedikit redup dan ilusi. Namun, matanya masih dipenuhi keganasan. Saat ia melihat Azure Supreme Tirk terbang ke arahnya, ia meraum dengan marah. Cakar naga yang panjangnya beberapa ratus kaki muncul, membawa kabut hitam tak berujung. Ia ingin membunuh Azure Supreme Tirk sepenuhnya. Merasakan kekuatan mengerikan dari cakar ini, ekspresi Azure Supreme Tirk sedikit berubah. Dia tidak menyangka naga hitam ini mampu melancarkan serangan mengerikan itu meski sudah sangat lemah. Zuowen ada di tanganku. Kamu tidak akan punya kesempatan untuk memamerkan kahlianmu. Azure Supreme Tirk menyeringai dan mengarahkan jari pedangnya ke glabela Zuowen lagi. Lampu hijau melonjak ke laut spiritual Zuowen dan kembali mengacaukan laut spiritual Zuowen. Hal ini menyebabkan Zuowen meraung kesakitan lagi. Di sisi lain, Xiaohei menengada ke langit dan mengerang kesakitan. Cakar naga yang disambarnya menyimpang dari jalurnya dan mendarat di sebidang tanah tandus di bawahnya. Ledakan. Seketika, tanah tandus di bawahnya retak akibat serangan ini, membentuk lubang besar sedalam jurang. Kekuatan serangan yang mengerikan. Melihat lubang dalam yang diciptakan Xiaohei, mata Azure Supreme Tirk menjadi dingin. Xiaohei sudah sangat lemah tapi dia masih bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Azure Supreme Tirk tahu bahwa jika dia menerima serangan itu secara langsung, meskipun dia bisa menahannya, hasilnya tidak akan baik baginya. Azure Supreme Tirk tercelah. Di kejauhan, Luhantian dan Penatua Siyuan, yang terbaring di tanah, melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi amarah dan mereka mengertakkan gigi. Setiap kali Xiaohei menyerang Azure Supreme Tirk, Azure Supreme Tirk akan menggunakan gerakan yang sama untuk mengacaukan laut spiritual Zuowen. Hal ini menyebabkan serangan Xiaohei menjadi sia-sia dan Xiaohei menjadi semakin lemah. Kondisi Zuowen bahkan lebih buruk lagi. Laut spiritualnya telah rusak berkali-kali dan rasa sakit yang luar biasa telah mie kesadaran Zuowen hingga mulai kabur. Tujuh lubangnya berdarah dan dia linglung. Aku terlalu lemah. Aku masih terlalu lemah. Zuowen mengepalkan tinjunya erat-erat dan membiarkan Azure Supreme Tirk mengangkatnya. Dia menatap naga hitam yang semakin ilusi di depannya dan kengganan di wajahnya semakin meningkat. Kemudian, dia mengalami koma di tengah rasa sakit yang luar biasa. Eh, dia benar-benar pingsan karena kesakitan. Azure Supreme Tirk juga memperhatikan bahwa Zuowen pingsan. Matanya berkedip dan dia bergumam, bagaimanapun, naga hitam hampir melemah. Anak ini tidak lagi berharga. Karena itu, Azure Supreme Tirk melemparkan Zuowen dari ketinggian. Pada saat itu, budidaya Zuowen sepenuhnya disegel oleh Azure Supreme Tirk dan dia dalam keadaan koma. Jatuh dari ketinggian 10.000 meter niscaya akan menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Zuowen ini sudah tamat. Dia jatuh dari ketinggian 5.000 kilometer. Dia pasti mati. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya memandang Zuowen, yang telah dijatuhkan oleh Azure Supreme Tirk, dengan rasa kasihan di mata mereka. Itu adalah ketinggian yang tinggi. Bahkan ahli kemuliaan ilahi pun akan hancur berkeping-keping jika ia jatuh ke tanah tanpa tindakan pertahanan apapun, apalagi Zuowen. Setelah membuang Zuowen ke samping, Azure Supreme Tirk memusatkan seluruh perhatiannya pada naga hitam. Pada saat itu, naga hitam begitu ilusi hingga hampir transparan. Mata naganya yang besar terkulai lemah. Azure Supreme Tirk baru saja menghancurkan kesadaran Zuowen tanpa ampun, menyebabkan Xiao Hei, yang memiliki hubungan dekat dengan Zuowen, sangat terpengaruh. Saat itu, dia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Zuowen terlalu lemah. Kamu tidak bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Ikuti aku, dan aku bisa memberimu kemuliaan yang tak tertandingi. Azure Supreme Tirk meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang Xiao Hei dengan acuh tak acuh. Haha, Anda hanyalah orang yang hina dan tidak tahu malu. Apa hakmu untuk memilikiku? Meskipun Xiao Hei sangat lemah saat ini, dia masih pantang menyerah. Azure Supreme Tirk mendengus dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah gulungan hitam muncul. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu setuju atau tidak, kamu akan menjadi milikku. Ini adalah gulungan kontrak. Ini dapat dengan paksa memisahkan kamu dari Zuowen. Pada saat itu, aku hanya perlu memperbaiki gulungan itu, dan kamu akan menjadi budak abadiku. Saat dia berbicara, Azure Supreme Tirk langsung muncul di atas Xiao Hei. Dia menekan dengan tangan kanannya, dan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk tangan hijau besar yang panjangnya hampir seribu kaki. Itu menekan Xiao Hei. Mengaum Xiao Hei meraum dengan marah. Dia juga menyerang dengan cakarnya, mencoba memblokir tangan hijau besar Azure Supreme Tirk. Kamu sudah menjadi sangat lemah. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melawanku? Azure Supreme Tirk tertawa bangga. Tangan hijau besar itu bertabrakan dengan cakar naga. Dalam sekejap, lampu hijau dan hitam meledak dan mengisi seluruh kekosongan. Tekan dia. Azure Supreme Tirk meraum. Kekuatan tangan hijau besar itu meningkat lagi. Ia menghancurkan cakar naganya dan menghantam tubuh Xiao Hei dengan keras. Ledakan. Tubuh naga besar Xiao Hei ditutupi oleh tangan hijau besar dan ditekan ke tanah. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tangan hijau besar itu terlalu kuat. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Astaga. Azure Supreme Tirk berdiri di atas tangan hijau besar dan tersenyum bangga. Dia melambaikan tangan kanannya dan segera membuka gulungan kontrak. Gulungan kontrak diukir dengan tanda berwarna merah darah. Rune ini terlihat sangat kuno dan merupakan hasil pengalaman ribuan tahun. Azure Supreme Tirk menggambar garis di telapak tangan kanannya. Seketika, darah segar muncrat. Dia kemudian menempelkan telapak tangannya ke gulungan kontrak tanpa ragu-ragu. Set set set. Saat darah segar menetes ke dalam gulungan kontrak, tanda merah darah pada gulungan itu tampak menjadi hidup. Mereka mulai menggeliat. Kemudian, tanda berwarna merah darah meninggalkan gulungan itu. Seperti ular panjang, mereka menembak ke arah Xiao Hei, yang ditekan oleh tangan hijau besar itu. Tanda berwarna merah darah keluar dari gulungan dan mengelilingi Xiao Hei, mengikatnya erat-erat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mengaum. Xiao Hei meraung ke langit dan mulai merontah. Sayangnya, tanda merah darah dan tangan hijau besar telah menekannya sepenuhnya. Jangan takut. Segera, kamu akan menjadi satu denganku. Aku akan membawamu dan menjadikanmu terkenal di negeri timur. Ketika saatnya tiba, Anda akan menikmati kejayaan yang tak tertandingi. Azure Supreme Tirk menghentakkan kakinya dan kekuatan mengerikan tercurah. Xiao Hei ditekan ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Azure Supreme Tirk dan perhatian semua orang tertuju pada Xiao Hei, peti mati perunggu di belakang Zuawen, yang jatuh dari udara, perlahan terbuka. Gumpalan aura merah darah mengelilingi Zuawen. Gumpalan aura merah darah ini memasuki tubuh Zuawen melalui titik akupuntur utama di tubuhnya. Zuawen, alasan kenapa kamu menderita seperti ini adalah karena kamu terlalu lemah. Di daratan ini, kaum lemah tidak punya hak untuk berbicara atau hidup. Karena kamu lemah, mereka yang lebih kuat darimu bisa mempermalukanmu dan menginjak-injak harga dirimu. Kegelapannya begitu gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Tidak ada cahaya sama sekali. Pada saat ini, pemandangan di depan mata Zuawen adalah kehampaan. Siluet Kaisar Azure secara bertahap muncul di depan Zuawen. Pada saat ini, Kaisar Azure berada jauh di atas, menatap Zuawen. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kesombongan. Mungkin di mata Kaisar Azure, Zuawen tidak berbeda dengan semut. Pencari tertinggi King, apa yang kamu lakukan pada Xiaohei? Di mana ini, Zuawen menatap dingin ke King Supreme Tirk. King Supreme Tirk tertawa mengejek. Kamu hanyalah orang lemah sekarang. Orang lemah harusnya mempunyai kesadaran akan orang lemah. Yang lemah dilahirkan untuk menaati yang kuat. Apakah menurut Anda semut seperti Anda memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan kepada saya? Kamu bertindak terlalu jauh. Mata Zuawen dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berlari menuju King Supreme Tirk. Dia melayangkan pukulan dengan tangan kanannya dan ingin membunuh King Supreme Tirk. Astaga! Namun, ketika tinju Zuawen hendak menyentuh King Supreme Tirk, dia menyadari bahwa dia seolah-olah telah meninju udara. King Supreme Tirk langsung menghilang ke dalam kegelapan. Zuawen, kamu terlalu lemah. Hak apa yang Anda miliki untuk melawan King Supreme Tirk? Hak apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan King Supreme Tirk? Di mata King Supreme Tirk, Anda hanyalah seekor semut yang berharga. Suara rendah dan dalam datang dari kedalaman kegelapan, bergema di sekeliling. Itu diulangi lagi dan lagi, bergema tanpa henti. Siapa yang mempermainkanku? Rambut Zuawen berdiri tegak. Dia tidak bisa merasakan dari mana suara itu berasal. Seolah-olah suara itu muncul entah dari mana dalam kegelapan. Set! Sepasang mata merah darah muncul dalam kegelapan di depan Zuawen. Mereka dipenuhi dengan haus darah dan niat membunuh. Zuawen menatap mereka dan merasa gelisah. Iblis darah. Zuawen menekan kegelisahan di dalam hatinya. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. He he, itu saya. King Supreme Tirk dapat memperlakukan Anda seperti ini terutama karena Anda lemah. Mungkinkah Anda masih ingin menahan perasaan tidak mampu menahan saat ini? Apakah Anda masih ingin disandera oleh Kaisar Azure dan tidak melakukan apapun untuk diri Anda sendiri? Sepasang mata merah darah menatap Zuawen dengan tenang. Kaisar King berada di alam berdaulat, dan saya hanya berada di alam berdaulat. Wajar jika saya lebih lemah darinya. Bisakah Anda memberi saya kekuatan untuk mengalahkan Azure Tirk? Zuawen bertanya dengan hati-hati. Meskipun dia telah mencapai kesepakatan dengan Blood Devil, itu hanya kesepakatan Lisan. Tidak ada batasan sama sekali. Blood Demon adalah iblis tingkat Saint Kuno, makhluk yang sangat licik dan menakutkan. Zuawen tentu saja mewaspadai hal itu. He he, mengapa tidak? Selama Anda membuka peti mati perunggu dan mengeluarkan saya, saya dapat membantu Anda membunuh Azure Tirk. Kaisar King hanyalah kaisar bela diri tingkat kedua. Aku bisa membunuhnya dengan lambayan tanganku. Zuawen, selama kamu membiarkanku keluar, aku bisa menyelamatkanmu dan membantumu membunuh Kaisar King. Bagaimana menurutmu? Mata merah darah itu menatap tajam ke arah Zuawen, dan suaranya penuh persuasi. Zuawen tertawa dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Blood Demon. Apa menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun? Jika aku membiarkanmu keluar, dengan kekuatanmu, kamu tidak akan berurusan dengan Kaisar Biru Langit. Anda malah akan berurusan dengan saya. Huh, Anda sekarang berada tinggi di langit tanpa tindakan pertahanan apapun. Jika kamu jatuh seperti ini, kamu pasti akan mati. Tanpa kekuatanku, kamu pasti akan mati. Jika kamu melepaskanku, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Setan darah mendengus dingin. Aku tidak perlu mengeluarkanmu. Aku masih bisa meminjam kekuatanmu. Ekspresi Zuawen dingin. Dengan membalikkan tangan kanannya, tanda berwarna merah darah terukir di telapak tangannya. Tanda berwarna merah darah ini sangat tidak mencolok. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat melihatnya. Namun, pada saat ini, tanda itu bersinar dengan cahaya merah darah. Di lingkungan yang gelap gulita ini, rasanya seperti lampu yang terang-benderang. Segel warisan darah. Mengapa kamu mempunyai hal seperti itu? Tidak mungkin. Ketika sepasang mata merah darah yang tersembunyi di kegelapan melihat tanda merah darah di telapak tangan Zuawen, pupilnya menyusut, dan ia terus mundur. Mari kita lihat kemana kamu bisa mundur. Zuawen mencibir. Dia bertepuk tangan kanannya, dan segel warisan darah di telapak tangannya meledak dengan cahaya merah darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya merah darah itu seperti benang, dan terbang menuju mata merah darah. Lampu merah darah sangat efektif melawan mata merah darah. Meskipun Blood Demon mundur, dia masih diselimuti oleh cahaya merah darah. Itu berubah menjadi sangkar berwarna merah darah, menjebak mata merah darah. Suara mendesing. Zuawen melambaikan tangan kanannya, dan mata merah darah yang terperangkap di dalam sangkar berwarna merah darah segera tersangkut di telapak tangannya. Mengapa kamu memiliki segel warisan darah? Benda ini jelas hanya ada di saranku. Bagaimana Anda mendapatkannya? Suara Blood Demon dipenuhi ketakutan. Saudara Hantian memberikannya kepadaku. Saat itu, Saudara Hantian dan saya menerobos masuk ke sarang Anda dan menemukan segel warisan darah ini di ruang berwarna merah darah. Karena kamu disegel di peti mati perunggu olehku, Saudara Hantian memberikan segel warisan darah ini kepadaku. Namun, kecuali aku tidak punya pilihan lain, aku tidak akan pernah menggunakan benda ini. Sayangnya, kita telah mencapai titik di mana kita tidak punya pilihan lain. Pada titik ini, suara Zawon tiba-tiba menjadi suram. Dia menatap lampu merah darah yang berkedip-kedip di telapak tangannya. Saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan segel warisan darah ini sembarangan. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan menjadi iblis. Pada saat itu, kamu akan menjadi iblis yang membunuh semua orang yang terlihat. Hal ini tidak akan menguntungkan Anda atau saya. Saya berjanji, jika Anda membiarkan saya keluar, saya tidak akan menyerang Anda atau siapapun yang berhubungan dengan Anda. Suara Blood Demon menjadi sangat cemas. Zawon menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mempercayai Anda. Saya hanya mempercayai diri saya sendiri. Lalu bagaimana jika saya menjadi iblis? Sekarang aku telah mencapai ujung taliku, untuk mendapatkan kekuatan, apa salahnya menjadi iblis? Kamu orang gila, kata Yangki. Saat kamu menjadi iblis, kamu tidak hanya akan mengkonsumsi esensiku, tetapi esensi kehidupanmu sendiri juga akan dikonsumsi. Ketika saatnya tiba, basis kultivasi dan kekuatan hidupmu akan memudar dan menjadi kehendak iblis. Itu adalah tugas tanpa pamri. Setan darah berbicara lagi. Kali ini, ada nada sanjungan dan negosiasi dalam suaranya. Iblis darah, saya tidak berharap Anda merasa takut. Zhuowen tiba-tiba tertawa. Tawanya sangat gila, karena dia telah mencapai ujung talinya. Mengapa dia, Zhuowen, tidak berani melawan? Pada saat itu, satu-satunya hal yang ada di hati Zhuowen adalah keinginan untuk hidup. Dia tidak bisa mati, dia juga tidak membiarkan dirinya mati. Ini bukan karena dia, Zhuowen, takut mati, tapi karena Mu Chengzui. Racun dingin di tubuh Mu Chengzui terlalu kuat, dan dia hanya punya waktu kurang dari tiga tahun lagi. Zhuowen punya cara untuk menyatu dengan api surgawi. Api surgawi ini dapat menyelamatkan Mu Chengzui, dan juga membantu Mu Chengzui memperpanjang hidupnya. Racun dingin Mu Chengzui belum disembuhkan, dan api surgawi belum berhasil menyatu. Bagaimana dia, Zhuowen, bisa mati? Jadi bagaimana jika dia berubah menjadi iblis? Dia, Zhuowen, harus pergi ke Akademi Jia Sen dan mengambil api surgawi untuk menemukan Mu Chengzui. Bahkan jika dia berubah menjadi iblis, dia harus menyelesaikan simpul ini di dalam hatinya. Apakah menakutkan berubah menjadi iblis? Setelah mengatakan ini, Zhuowen mengepalkan tangannya. Sangkar berwarna merah darah dan sepasang mata merah darah dihancurkan oleh Zhuowen pada saat yang bersamaan. Zhuowen, kamu akan menyesali ini. Kamu benar-benar berani memperlakukan iblis ini seperti ini, dasar manusia terkutuk. Suara iblis darah menjadi semakin lembut, hingga tidak terdengar. Tak lama kemudian, Zhuowen menemukan bahwa kegelapan di sekitarnya perlahan memudar, digantikan oleh warna merah. Dunia yang gelap gulita berubah menjadi wilayah berdarah. Bunuh, bunuh, bunuh. Di wilayah berdarah, kebencian yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kidarah, berubah menjadi ribuan helai yang mengalir ke tubuh Zhuowen seperti sungai yang mengalir ke laut. Emosi negatif yang menakutkan dalam kebencian memenuhi pikiran Zhuowen, menyebabkan pemandangan mengerikan dan tidak sedap dipandang yang tak terhitung jumlahnya muncul di pikiran Zhuowen. Adegan-adegan ini adalah kenangan akan kebencian yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka masih hidup, dan semuanya adalah kenangan yang sangat penuh kebencian dan buruk. Demi kekuasaan, aku, Zhuowen, bersedia berubah menjadi iblis. Dia meraung ke langit, seketika, kebencian yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuh Zhuowen. Saat ini, mata Zhuowen dipenuhi warna merah darah. Warna merah darahnya sangat ganas dan menakutkan, seolah-olah itu bukan milik manusia. Itu dipenuhi dengan terlalu banyak niat membunuh, kebencian, dan haus darah. Semua emosi negatif di dunia muncul di mata merah darah ini. Kebencian ini adalah energi negatif mengerikan yang dikumpulkan oleh iblis darah dari pembunuhan tanpa akhir yang dia sebabkan di zaman kuno. Di saat yang sama, mereka adalah sumber kekuatan iblis darah. Sekarang, Zhuowen menyerap energi negatif ini tanpa hambatan. Faktanya, dia sedang menyerap kekuatan darah iblis. Blood Demon ditekan oleh segel warisan darah Zhuowen, jadi dia hanya bisa menyaksikan Zhuowen terus-menerus menyerap kekuatannya. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Kaisar Cian dan naga hitam. Pada saat ini, tanda merah darah yang tak terhitung jumlahnya telah menyelimuti tubuh naga besar Xiaohei. Xiaohei semakin lemah. Dia telah berjuang sekuat tenaga pada awalnya, tapi sekarang, dia tidak bergerak, seolah dia telah menerima takdirnya. Wajah Kaisar Cian menjadi semakin senang, dan matanya dipenuhi gairah. Akhirnya, jiwa naga yang kuat ini akan menjadi miliknya. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar, dan tubuh Zhuowen akhirnya terhempas ke tanah, menimbulkan awan debu tebal yang menutupi pandangan semua orang. Jatuh dari ketinggian 10.000 meter, Zhuowen pasti sudah mati. Karena suara keras ini, mata banyak orang tertuju pada tempat Zhuowen jatuh. Meskipun semua orang tahu bahwa Zhuowen pasti akan mati, mereka tetap ingin melihat bagaimana keadaan Zhuowen. Saat debu berangsur-angsur mengendap, sesosok tubuh terlihat samar-samar di dalam debu. Suara langkah kaki yang jelas terdengar begitu jelas dan nyaring saat ini. Seolah-olah langkah kaki ini menginjak hati setiap orang, mencengkram erat hati mereka. Kaisar Cian sedikit mengernyit. Tentu saja, dia juga mendengar langkah kaki yang mantap. Matanya dipenuhi keraguan. Dia tidak percaya bahwa Zhuowen masih hidup, dan dia bisa keluar karena hal ini. Ketika Azure Tirk menoleh untuk melihat, dia tercengang karena sosok yang keluar dari debu tidak lain adalah Zhuowen. 874 Hem, menatap Zhuowen, yang perlahan berjalan ke arahnya dengan mata merah yang tidak manusiawi, mata Kaisar King menyipit. Saat ini, Zhuowen memberinya perasaan aneh. Seolah-olah Zhuowen di depannya bukanlah manusia, melainkan iblis kuno. Gelombang kidarah yang menakutkan muncul di sekitar Zhuowen seperti uap. Kaisar King sedikit mengernyit. Samar-samar dia bisa merasakan ada yang tidak beres dengan keadaan Zhuowen saat ini. Selain itu, budidaya Zhuowen telah sepenuhnya disegel olehnya sekarang, menjadikannya target untuk dibantai orang lain. Namun, bukan hanya kultifasi Zhuowen yang tidak terpengaruh, auranya juga jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Hei Yao, bawa penjaga penjara bawah tanah dan kalahkan dia. Jika memungkinkan, bunuh dia di tempat. Mata Kaisar King dingin. Karena Hei Yao sudah berada di bawah kendalinya, Kaisar King tidak lagi peduli dengan kehidupan Zhuowen. Segel warisan darah. Zhuowen tidak mungkin menggunakan segel warisan darah, kan? Di kejauhan, Luhantian, yang sedang duduk bersila di tanah, juga memperhatikan keadaan aneh Zhuowen. Matanya membelalak saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia telah mendapatkan segel warisan darah dari sarang iblis darah. Dengan segel warisan darah, Zhuowen dapat dengan mudah menekan blood demon. Namun, selain penindasan, segel warisan darah juga memiliki fungsi lain, yaitu menyerap kekuatan iblis darah untuk digunakan sendiri, dan segera mengubahnya menjadi iblis. Dapat dikatakan bahwa kelemahan dari segel warisan darah terlalu besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan jatuh ke dalam iblis selamanya dan menjadi iblis yang akan membunuh siapapun yang dilihatnya, menimbulkan hutang darah yang tak terbatas. Pada saat ini, keadaan Zhuowen menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis. Luhantian tahu bahwa Zhuowen pasti menggunakan segel warisan darah yang dia berikan sebelumnya. Di ruang terbuka di luar Dungeon, ada ribuan penjaga. Hei Yao, Hei Yu, dan Hei Si adalah tiga pemimpin pasukan binatang hitam. Para penjaga ini pada dasarnya berada di bawah komando mereka bertiga. Pada saat yang sama, Kaisar King melambaikan tangan kanannya dan dua jimat muncul di telapak tangannya. Dia menghancurkan jimat itu dan dua pilar lampu hijau muncul tidak jauh darinya. Ziang Tianzun dan guru surgawi Huang Jiao, yang telah melarikan diri, muncul di pilar lampu hijau. Saat ini, keduanya tampak bingung. Mereka awalnya masih melarikan diri, tetapi terkena dua pilar cahaya, dan kemudian mereka sampai di sini. Ziang, Huang Jiao, Huang Jiao, ini adalah Kaisar King, Kaisar King. Jiwa naga. Keduanya, Kaisar King, Kaisar King, Kaisar King memiliki Kaisar Huang Jiao, Huang Jiao, dan Huang Jiao. Kaisar Huang Jiao, Kaisar Kaisar Kaisar. Saat ini, mata Kaisar King menjadi sangat serius. Dia terus-menerus menggunakan kekuatan dalam gulungan kontrak untuk memurnikan naga hitam. Oleh karena itu, dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Ziang Tianzun dan guru surgawi Huang Jiao kemudian bereaksi. Mereka tahu bahwa Kaisar King telah membawa mereka ke sini. Pada saat yang sama, mereka juga melihat Luhantian dan Penatua Si Yuan, yang terluka parah tidak jauh dari situ. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tampaknya kekuatan Kaisar King melampaui ekspektasi mereka. Bahkan Luhantian dan Elder Si Yuan dengan mudah dikalahkan. Oleh karena itu, mereka berdua semakin kagum pada Kaisar King. Mereka dengan cepat menerima perintah tersebut dan terbang menuju Luhantian dan Penatua Si Yuan. Karena Kaisar King telah memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut, mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya. Zua Wen juga memperhatikan keberadaan Xiang Tianzun dan Guru Surgawi Huang Jiao. Dia mengeluarkan geraman pelan dari tenggorokannya dan cahaya merah di matanya menjadi lebih intens. Gemuruh. Dengan hentakan kakinya, seluruh tanah berguncang beberapa kali. Zua Wen kemudian terbang menuju Xiang Tianzun dan Guru Surgawi Huang Jiao untuk menghentikan mereka. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Hei Yao berteriak dengan dingin. Dia memimpin Hei Si, Hei Yu, dan beberapa ribu penjaga di belakangnya untuk mencegat Zua Wen dari udara. Matanya dipenuhi permusuhan. Enyahlah atau mati. Pada saat ini, Zua Wen masih mempertahankan kesadarannya. Meskipun kebencian yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikirannya dan hati Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh, tekadnya sangat kuat dan dia tidak terpengaruh oleh keinginan untuk membunuh. Betapa sombongnya kamu meminta begitu banyak dari kita untuk enyahlah. Anda hanyalah seorang seniman bela diri realem soverein kecil. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Hei Yao mencibir. Namun, saat Hei Yao menyelesaikan kata-katanya, Zua Wen muncul di depan Hei Yao seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangan kanannya membentuk pisau dan menebas Hei Yao dari bawah ke atas. Suara robekan terdengar terus-menerus. Sangat cepat. Hei Yao terkejut, tapi reaksinya tidak lambat. Dia meraung marah dan mengangkat tombaknya untuk memblokir serangan Zua Wen. Retakan. Suara tajam terdengar. Sebelum Hei Yao sempat bereaksi, tombaknya patah menjadi dua karena serangan Zua Wen. Blutki yang tajam langsung menyerang tubuh Hei Yao. Ah! Hei Yao berteriak saat dadanya tertusuk oleh serangan Zua Wen. Kemudian, Zua Wen menarik tangan kanannya dan kekuatan mengerikan keluar. Hei Yao meledak menjadi awan kabut darah. Cih! Cek! 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 Zua Wen mengepalkan tangan kanannya dan kabut darah yang telah diubah oleh Hei Yao mulai mengembun menjadi tombak berdarah di tangan Zua Wen. Bahkan terdapat tonjolan di permukaan tombak yang terlihat seperti pembulu darah. Dalam sekejap, Hei Yao, yang merupakan penguasa emas tingkat lanjut, terbunuh. Dalam sekejap, para penjaga di sekitar Zua Wen terdiam menakutkan. Mereka semua tercengang saat menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapan mereka. Bunuh-bunuh. Zua Wen meraung sambil menghentakkan kakinya dan datang ke hadapan Hei Yu dan Hei Xi. Dia melambaikan tombak darah di tangannya dan ki darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, membentuk pusaran darah. Ekspresi Hei Yu dan Hei Xi sedikit berubah. Mereka berdua menggunakan gerakan terkuat mereka untuk memblokir serangan Zua Wen. Engah. Engah. Dua aliran darah muncrat. Zua Wen hanya melancarkan dua serangan tombak. Hei Yu dan Hei Xi, keduanya adalah penguasa emas, terbunuh tanpa perlawanan apapun. Celepuk. Kedua mayat itu jatuh dari langit sekali lagi, dan baru kemudian penjaga di sekitarnya bereaksi sepenuhnya. Membunuh. Pria ini diam-diam menyerang komandan Hei Yao. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Bunuh dia. Melihat Hei Yao dan dua lainnya tewas, para penjaga di sekitarnya tidak takut. Sebaliknya, mereka dipenuhi amarah saat menyerang Zua Wen. Mereka ingin membunuh Zua Wen untuk selamanya. Kamu mendekati kematian. Suara berat Zua Wen bergemas saat dia mengayunkan tombak darahnya. Pusaran darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sekitarnya. Ah, ah, ah. Jeritan darah yang mengental terdengar saat pusaran darah seperti penggiling daging, membunuh semua penjaga di sekitarnya. Kabut darah pecah dan membentuk hujan darah di langit. Zua Wen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia diam seperti emas, tapi tombak darahnya sangat menakutkan. Dengan satu tusukan tombaknya, puluhan tentara berteriak dan berubah menjadi kabut berdarah. Dengan satu langkah, puluhan penjaga tewas. Hujan darah turun. Akhirnya, para penjaga di sekitar Zua Wen mulai merasa takut. Tubuh mereka menggigil dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Sosok yang perlahan keluar dari hujan darah itu seperti Asura yang keluar dari neraka Asura. Tombak darah yang diberi darah itu seperti cahaya kematian. Setiap kali muncul, itu akan merenggut nyawa. Ini adalah pertarungan yang sangat tidak seimbang. Pada saat yang sama, itu adalah pembantaian yang luar biasa. Berlari. Dia bukan manusia. Dia iblis. Dia adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Semuanya, lari. Ketika Zua Wen membunuh dua per tiga penjaga, penjaga yang tersisa akhirnya ketakutan. Mereka meraum dan lari ke segala arah. Berlari. Akankah ini benar-benar berhasil? Mata Zua Wen menjadi lebih merah dan tajam, seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi iblis. Dengan hentakan kakinya, kidarah di sekitarnya mengembun menjadi banyak tombak darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Tombak darah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari Zua Wen, menembaki para penjaga yang melarikan diri ke segala arah. Tangisan menyedihkan terdengar terus-menerus. Dengan Zua Wen sebagai pusatnya, semua pembudidaya dalam radius 5 km meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan tombak darah. Desis-desis-desis. Dalam sekejap, ribuan penjaga terbunuh, termasuk Hei Yao, Hei Yu dan Hei Si, tiga yang mulia emas. Pemandangan menyedihkan muncul di mata para prajurit di sekitarnya, menyebabkan mereka menghirup udara dingin. Bagaimana Zua Wen ini tiba-tiba menjadi begitu menakutkan. Sebagai seorang Supreme Bang belaka, dia tidak hanya berhasil membunuh tiga Golden Supreme Bang yang levelnya lebih tinggi darinya, dia bahkan berhasil membunuh beberapa ribu penjaga. Seberapa kuatkah dia untuk bisa mencapai hal ini? Membunuh, membunuh, membunuh. Zua Wen berteriak. Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi cahaya merah dan menembak ke arah Luhan Tian. Pada saat ini, Ziyang Tianzun dan Guru Surgawi Huang Jiao sangat dekat dengan Luhan Tian dan Penatua Si Yuan. Tentu saja, mereka berdua juga memperhatikan Zua Wen yang mengejar mereka. Terlepas dari apakah itu Ziyang Tianzun atau Guru Surgawi Huang Jiao, mereka tidak terlalu memperhatikan Zua Wen. Pada awalnya, kedua Guru Surgawi agak terkejut ketika Zua Wen melepaskan kekuatannya untuk membunuh alis putih Guru Surgawi dan ribuan penjaga. Namun, alis putih Guru Surgawi adalah yang terlemah di antara lima Guru Surgawi. Selanjutnya, kekuatannya menurun tajam karena kehilangan salah satu lengannya. Zua Wen hanya bisa mengalahkan alis putih Guru Surgawi setelah melepaskan kartu asnya. Terlepas dari apakah itu Ziyang Tianzun atau Guru Surgawi Huang Jiao, mereka jauh lebih kuat daripada Guru Surgawi alis putih. Di sisi lain, Zua Wen hanyalah makhluk tertinggi. Karena itu, keduanya tidak menganggap serius Zua Wen. Meskipun penampilan Zua Wen sangat menakjubkan dan dia telah membunuh beberapa ribu penjaga dalam sekejap, hal itu sama sekali tidak menarik perhatian kedua Guru Surgawi. Tuan Surgawi Huang Jiao, bajingan kecil Zua Wen ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pergi dan bunuh dia di tempat. Tidak perlu bersikap sopan padanya lagi, Ziyang Tianzun menginstruksikan Guru Surgawi Huang Jiao, yang berdiri di sampingnya. Melihat penampilan Ziyang Tianzun, Guru Surgawi Huang Jiao mengutup dalam hatinya. Tugas muda untuk menyegel budidaya Luhan Tian dan penatuasi Yuan telah dimonopoli oleh Ziyang Tianzun. Namun, Guru Surgawi Huang Jiao sebenarnya harus berurusan dengan bajingan kecil Zua Wen itu demi dia. Hal ini membuat Guru Surgawi Huang Jiao sangat tidak bahagia. Namun, meskipun dia tidak bahagia, status Ziyang Tianzun masih lebih tinggi darinya dan dia juga merupakan pemimpin dari lima Guru Surgawi. Dia hanya bisa menelan ketidakbahagiaannya. Bajingan kecil. Kebetulan saya perlu menemukan sesuatu untuk melampiaskan amarah saya. Aku akan menggunakanmu sebagai penggantiku. 875. Dasar bajingan kecil yang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebaiknya kau mati demi aku. Guru Surgawi Huang Jiao menyerang Zua Wen. Tangan kanannya membentuk cakar dan menekan Zua Wen. Yuan Power yang mengerikan mengembun dan menekan kepala Zua Wen. Gemuruh. Cakar Yuan Power yang besar itu hancur, menyebabkan pusaran air yang tak terlihat terbentuk di sekitarnya. Seolah-olah ruang di sekitarnya akan runtuh. Gedebuk. 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 Zua Wen mengayunkan tombaknya yang berdarah dan menghantam cakar Yuan Power. Tubuhnya menegang dan dia mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Mata merahnya menatap dingin pada Guru Surgawi Huang Jiao. Sampah sepertimu berani melebih-lebihkan dirimu sendiri dan datang ke sini untuk menghentikanku dan penguasa langit siang. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanianmu. Mata penguasa langit Huang Jiao dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melihat Zua Wen mundur. Sampah. Apakah menurut Anda Anda berhak mengkritik saya? Anda meninggalkan teman-teman Anda dan melarikan diri sendirian, menyebabkan Guru Surgawi Guang Han dan Guru Surgawi Si Yue menjadi domba kurban Anda. Apakah menurut Anda orang yang tercela dan tidak tahu malu seperti Anda berhak mengkritik saya? Zua Wen mencibir. Guru Langit Huang Jiao melotot dan berteriak dengan marah, omong kosong. Aku akan membunuhmu hari ini. Guru Surgawi Huang Jiao terbang menuju Zua Wen seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya. Aura seorang Guru Surgawi pertengahan melonjak, menyebabkan pusaran Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Bunuh aku, saya khawatir Anda tidak punya hak untuk melakukannya. Mata Zua Wen berkilat dingin saat dia menghela nafas. Dia menepuk peti mati perunggu di belakangnya dan membukanya sepertiga. Zua Wen tidak membuka peti mati untuk melepaskan tekanan dari Blood Demon untuk menghalangi lawan-lawannya. Sebaliknya, dia berencana untuk menyerap kekuatan Blood Demon untuk digunakan sendiri. Dengan segel warisan darah, Zua Wen dapat menyerap kekuatan setan darah untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, semakin dia menyerap kekuatan Blood Demon, semakin menakutkan pengaruh kebencian Blood Demon. Zua Wen, kamu gila. Beraninya kamu menyerap kekuatanku. Kamu mau mati. Begitu tutup peti mati dibuka, teriakan melengking Blood Demon terdengar. Namun, Zua Wen secara otomatis mengabaikan suara Blood Demon dan mengaktifkan segel warisan darah di tangannya. Seketika, gelombang energi darah disalurkan dari peti mati. Ledakan Saat kekuatan Blood Demon melonjak ke dalam tubuh Zua Wen, aura di dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Garis-garis darah mulai terlihat di permukaan kulitnya. Itu seperti pembulu darah pecah, membuatnya tampak sangat menakutkan. Adapun rambut hitam Zua Wen, secara bertahap berubah dari hitam menjadi merah darah di bawah korosi energi merah darah. Mata merah darah dan rambut merah darahnya membuat Zua Wen terlihat sangat jahat saat ini. Yang mulia ekliptika dari Empir tidak menyangka Zua Wen akan mengalami transformasi seperti itu. Selain itu, aura yang dipancarkan Zua Wen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu hampir mencapai level seorang Empirian. Apa yang dilakukan anak ini? Bagaimana auranya bisa melonjak begitu tinggi? Aku tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Aku harus membunuhnya dengan cepat. Mata yang mulia ekliptika dari Empir menyipit. Dia mengambil langkah maju dan dengan cepat mendekati Zua Wen. Kemudian, telapak tangan kanannya tiba-tiba meledak dengan aura yang menakutkan. Dia ingin membunuh Zua Wen dengan satu serangan. Ledakan. Mata Zua Wen dingin. Dia mengepalkan tangan kirinya dan tidak menghindari serangan Empirian Fenera T. Ekliptik. Sebaliknya, dia melontarkan pukulan yang terdengar seperti guntur. Bang. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, ledakan menggelegar terdengar. Segera setelah itu, angin kencang keluar dari kepalan tangan dan telapak tangan. Enyah. Zua Wen meraum. Semakin banyak garis darah yang keluar dari permukaan lengannya. Tinjunya juga terbungkus garis darah, berubah menjadi warna darah. Kelihatannya sangat menakutkan. Po Chi. Ekspresi Empirian Fenera T. Ekliptik sedikit berubah. Dia tidak menyangka kekuatan Zua Wen menjadi begitu menakutkan. Karena lengah, dia terpaksa mundur sambil mengerang. Membunuh. Ketika Empirian Fenera T. Ekliptik mundur, Zua Wen langsung bergegas maju. Tombak darah di tangannya menjadi lebih jahat. Dia menjentikan ujung tombaknya dan langsung berpapasan dengan Empirian Fenera T. Ekliptik. Po Chi. Gumpalan darah muncrat. Murid Empirian Fenera T. Ekliptik mengerut. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, Zua Wen sudah melewatinya, membawa lengan kanannya. Ah! Penguasa surgawi Huang Jiao menjerit menyedihkan. Tangan kirinya menutupi luka di lengan kanannya yang kini benar-benar kosong. Dia buru-buru memuntahkan Yuan Power untuk menghentikan darah mengalir keluar dari lukanya. Kakinya bergerak sambil terus mundur. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap pemuda berambut darah itu. Bagaimana ini mungkin? Zua Wen jelas hanya seorang kultifator tingkat tertinggi. Bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatan yang begitu kuat? Membunuh. Tangan kanan Zua Wen berputar. Tombak darah itu berputar cepat dan berubah menjadi cahaya berdarah yang melesat ke arah Empirian Fenera T. Ekliptik. Blokir. Itu pasti hanya ilusi saja. Zua Wen tidak mungkin memiliki kekuatan sekuat itu. Kalaupun ada, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Tidak mungkin dia menggunakannya berulang kali. Menekan rasa takut di hatinya, Empirian Fenera T. Ekliptik terus-menerus menghibur dirinya sendiri. Tangan kirinya membentuk telapak tangan dan gelombang energi asal membentuk perisai energi asal di depannya. Ding. Cahaya berdarah turun dan langsung berhenti. Itu berhenti di luar perisai energi asal dan mengungkapkan penampakan sebenarnya dari tombak darah, yang berputar dengan kecepatan tinggi. Mati. Saat tombak darah menyentuh perisai energi asal, sebuah suara dingin terdengar dari belakang Empirian Fenera T. Ekliptik. Pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum. Dia buru-buru menoleh dan melihat tinju zuawan yang bermata merah terbang ke arahnya. Pochi. Yang mulia Ekliptika dari Empir merasakan sakit yang menusuk di dadanya ketika tinju itu mendarat di punggungnya. Dia memuntahkan setegup darah dan perisai energi asal di depannya tiba-tiba menjadi tidak stabil. Kemudian, tombak darah yang menempel pada perisai energi asal langsung menyapu dan melewati leher Empirian Fenera T. Ekliptik, meninggalkan jejak darah. Mata Empirian Fenera T. Ekliptik melebar karena marah. Dia tidak menyadari bahwa dia telah mati begitu saja. Ini karena seluruh proses mulai dari serangan zuawan hingga kematian Empirian Fenera T. Ekliptik hanya membutuhkan waktu dua tarikan napas. Itu hampir merupakan pembunuhan instan. Celepuk. Mayat Empirian Fenera T. Ekliptik jatuh dari udara seperti meteorit dan menghantam tanah, menimbulkan banyak debu. Hati banyak penonton berdebar kencang. Empirian Fenera T. Ekliptik, seorang Empirian Fenera T. tingkat menengah, telah mati begitu saja. Kekuatan Empirian Fenera T. Ekliptik bahkan lebih mengerikan daripada Empirian Fenera T. Whitebrook. Sulit dipercaya dia mati begitu saja. Apa, Ekliptika sudah mati? Pada saat ini, Xiang Tianzun telah tiba di samping Luhan Tian dan Penatua Si Yuan. Dia juga mendengar keributan di sekitarnya dan menoleh untuk melihat. Dia segera melihat mayat Empirian Fenera T. Ekliptik jatuh dari udara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Setelah membunuh Empirian Fenera T. Ekliptik, mata Zuhaun masih setenang sumur kuno. Sepertinya tidak ada emosi di mata merah darah itu. Satu-satunya emosi adalah pembunuhan tanpa akhir. Mati. Dengan raungan rendah, Zuhaun berubah menjadi cahaya merah darah dan menyapu Xiang Tianzun dengan kecepatan yang sangat cepat. Bajingan kecil itu, bahkan Yang Mulia Ekliptika dari Empir dibunuh olehnya. Sialan itu. Setelah sadar kembali, Xiang Tianzun sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Jika dia mengingatnya dengan benar, selain dia, empat Yang Mulia Empirean lainnya dari keluarga Kekaisaran semuanya telah dibunuh oleh Zuhaun. Meskipun Yang Mulia Empirean Duang Han dan Yang Mulia Empirean Si Yue telah terluka parah oleh Moyan Wuxiang, mereka semua dibunuh oleh Zuhaun. Tidak disangka empat dari lima Yang Mulia Empirean dari keluarga Kekaisaran telah dibunuh oleh orang yang sama. Terlebih lagi, orang ini adalah seorang junior di alam supremasi. Sebagai pemimpin dari lima Yang Mulia Empirean, bagaimana mungkin Xiang Tianzun tidak marah? Bahkan kamu akan dibunuh. Suara sesuatu yang menerobos udara langsung mendekat. Zuhaun tidak berekspresi. Dia melambaikan tombaknya yang berwarna merah darah dan bergegas menuju Xiang Tianzun. Aura darah yang mengerikan meresap di udara, seolah-olah seluruh ruangan telah jatuh ke neraka Asura. Bajingan kecil, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi Xiang Tianzun. Xiang Tianzun meraum dengan marah. Dia menginjak kakinya, dan aura menakutkan runtuh seperti gunung. Xiang besar muncul di belakangnya. Xiang menerangi dunia. Xiang bangkit, mekar dengan ribuan cahaya ungu. Ribuan lampu ungu ini seperti ular ungu yang tak terhitung banyaknya, menjerat Zuhaun, berniat untuk mengikat Zuhaun sepenuhnya. Merusak. Di udara, Zuhaun memutar pinggangnya, dan seluruh tubuhnya berputar 360 derajat di udara. Tombak berwarna merah darah di tangannya berubah menjadi busur cahaya merah darah, dan ribuan cahaya ungu yang menyapu ke arahnya dikalahkan sepenuhnya oleh cahaya merah darah ini. Suara mendesing. Setelah menerobos ribuan lampu ungu, Zuhaun seperti pisau panas menembus mentega saat dia bergegas menuju Yang Mulia Xi yang tanpa melambat. Wajah Xiang Tianzun muram. Kekuatan Zuhaun agak di luar dugaannya. Dia meraum dengan marah, dan dengan tarikan tangan kanannya, Xiang besar yang melayang di udara ditarik oleh Xiang Tianzun dan menghantam ke arah Zuhaun. Gemuruh. Suhu Xiang sangat panas. Itu menabrak Zuhaun seperti bola api, menyebabkan momentum ke depan Zuhaun mandek, dan karena itu, dia terpaksa mundur lagi dan lagi. Tidak cukup. Xiang Tianzun mendengus dingin, dan tangannya membentuk segel. Tiba-tiba, cahaya umu yang lebih menyala-nyala keluar dari tubuhnya, dan kemudian Xiang lainnya perlahan muncul. Dua roda Xiang menjungkir balikan langit dan bumi. Ketika Xiang kedua naik ke titik tertinggi, Xiang besar mengikuti di belakang Xiang pertama dan tiba-tiba meledak ke arah Zuhaun. Gemuruh. Ketika Xiang kedua jatuh, tekanan pada Zuhaun meningkat tajam. Dengan erangan teredam, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur lagi dan lagi, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Menekan. Xiang Tianzun meraum marah, dan tangan kanannya menekan ke bawah. Kedua roda Xiang meledak dengan cahaya yang menyilaukan, berniat untuk menghancurkan Zuhaun sepenuhnya. Berdebar. 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 Zuhaun memuntahkan setegup darah dan mundur selangkah demi selangkah. Xiang Tianzun layak menjadi master tertinggi di puncak alam master surgawi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Setelah memuntahkan setegup darah lagi, Zuhaun meraum dan menamparkan peti mati perunggu itu lagi. Tiba-tiba, setengah dari tutup peti mati terbuka, dan kekuatan iblis darah yang lebih bergejolak mengalir keluar dan mengalir ke tubuh Zuhaun seperti sungai yang mengalir ke laut. Mendesis. 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 Aura darah di sekitar tubuh Zuhaun menjadi lebih padat, dan rambut darah Zuhaun menjadi semakin tebal, dan terus tumbuh. Rambut darah yang awalnya menutupi bahunya kini telah mencapai pinggangnya, membuat Zuhaun semakin jahat sekarang. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh Zuhaun juga meningkat secara eksponensial. Merusak. Sambil meraum, Zuhaun mengayunkan tombak darahnya, dan pilar cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan kedua roda Xiang meledak. 876. Pupil Xiang Tianzun menyusut hingga seukuran jarum saat dia menatap tombak darah yang masuk. Dia meraum marah sambil melambaikan tangannya. Energi ungu melonjak dan membungkus tangannya dengan energi ungu. Blokir untukku. Xiang Tianzun meraum sambil mengulurkan tangannya, yang terbungkus energi ungu, dalam upaya untuk meraih tombak darah. Dentang. Lampu merah darah menyala, dan saat mendekati tangan ungu itu, ia benar-benar membeku. Namun, tatapan Zuhaun masih dipenuhi ketidakpedulian. Kamu tidak bisa memblokirnya. Suara dingin Zuhaun terdengar saat dia mencengkeram gagang tombak darah dengan kedua tangan dan memutarnya. Tombak darah mulai berputar dengan keras saat tombak darah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Ah! Xiang Tianzun melolong menyedihkan saat tombak darahnya terus berputar. Tangannya, yang terbungkus energi ungu, dihancurkan oleh energi darah mengerikan dari tombak darah. Gedebuk. 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 Xiang Tianzun mundur dan wajahnya menjadi sepucat salju. Dia menatap tak percaya pada pemuda iblis dengan rambut merah darah sepanjang pinggang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatan Zuhaun tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Bahkan dia, yang berada di puncak alam penguasa surgawi, menjadi sangat rapuh di tangannya. Mati. Setelah meremukan tangan Empyrean Xi Yang, kaki Zuhaun tidak berhenti bergerak. Dia berubah menjadi lampu merah darah dan menyerang Empyrean Xi Yang lagi. Tombak berwarna merah darah di tangannya membawa aura yang tak tergoyahkan. Tidak, Yang Mulia Kaisar King, selamatkan saya. Xiang Tianzun menatap tombak darah itu dengan ekspresi putus asa di matanya. Zuhaun terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia merasa itu tidak nyata. Tidak mungkin kekuatan mengerikan seperti itu datang dari seorang kultifator muda alam tertinggi. Zuhaun, Anda berani membunuh Xi Yang Tianzun? Pada saat ini, Kaisar Azure, yang menggunakan gulungan kontrak untuk memurnikan naga hitam, juga menyadari keributan tersebut, terutama ketika dia melihat Zuhaun langsung membunuh guru surgawi Huang Jiao dan meremukan lengan Xi Yang Tianzun. Akhirnya, sedikit emosi muncul di matanya. Pada saat yang sama, Kaisar King menyerang dengan telapak tangannya. Energi hijau memancar keluar dan menggelinding dengan liar di kehampaan. Itu berubah menjadi gunung hijau setinggi ribuan kaki dan runtuh menimpa Zuhaun. Saat ini, Kaisar King berada pada saat kritis dalam memurnikan naga hitam, jadi dia tidak bisa terburu-buru menyelamatkan Xi Yang Tianzun. Dia hanya bisa menggunakan serangan ini, berharap bisa membunuh Zuhaun dan menyelamatkan Xi Yang Tianzun. Zuhaun, Anda pasti sudah mati. Sekarang Azure Tirk telah bergerak, Anda pasti akan mati. Mata Xi Yang Tianzun berbinar kegirangan saat dia melihat gunung hijau yang runtuh menimpanya. Dia tahu bahwa dia akan diselamatkan jika Azure Tirk mengambil tindakan. Saat tekanan mengerikan turun, Zuhaun, yang sedang menyerang di udara, merasakan tubuhnya tenggelam. Ia merasa sulit bergerak, seolah-olah berada di rawa. Ini adalah aura Kaisar, tekanan dari ahli alam Kaisar. Membunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Mengaung ke langit, Zuhaun menepuk punggung peti mati itu dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, tutup peti mati terbuka dari setengah menjadi dua per tiga. Ki darah yang tak ada habisnya keluar dari peti mati seperti pusaran air, menyelimuti sosok kecil Zuhaun sepenuhnya. Mendesis. 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 Di dalam pusaran air berwarna merah darah, mata Zuhaun menjadi lebih merah. Pipinya ditutupi dengan pembulu darah merah darah yang tak terhitung jumlahnya, dan rambut merah darahnya, yang awalnya sepanjang pinggang, tumbuh liar lagi, sampai ke pantatnya. Lautan darah mengalir dari kehampaan. Zuhaun menginjak kakinya, dan pusaran air berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menghilang. Menginjak lautan darah, dia benar-benar menghancurkan aura kaisar kuat yang turun padanya. Gemuruh. Gunung Cian tiba dalam sekejap dan jatuh ke arah kepala Zuhaun. Zuhaun mengarahkan ujung tombaknya dan melemparkannya ke arah gunung besar yang runtuh. Tombak ini berisi lautan darah yang mengerikan, kemauan yang tak terbatas, dan kegilaan Zuhaun yang tak terbatas. Retakan. Adegan yang membuat semua orang tercengang terjadi. Permukaan gunung hijau yang terbentuk akibat serangan kuat kaisar king mulai retak. Apalagi retakannya masih menyebar. Retakan. Pada akhirnya, gunung hijau besar itu runtuh dan berubah menjadi lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya. Dalam cahaya hijau tak berujung, bayangan merah darah muncul lagi. Targetnya adalah Ziyang Tianzun, yang berada tidak jauh darinya. Senyuman di wajah Ziyang Tianzun benar-benar membeku, dan matanya akhirnya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan serangan Azure Tirk tidak dapat menghentikan Zuhaun. Bagaimana ini mungkin? Sayangnya, Ziyang Tianzun tidak berpikir terlalu lama. Cahaya merah darah melintas melewati alisnya, dan kemudian gumpalan darah mengalir dari sela alisnya. Ekspresi wajah Ziyang Tianzun benar-benar membeku pada saat ketakutan itu. Celepuk. Ketika mayat yang mulia Ziyang jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara keras, orang-orang di sekitarnya tersadar dari linglung. Guru surgawi Huang Jiao dan Ziyang Tianzun telah terbunuh di depan mereka. Terlebih lagi, mereka dibunuh dengan begitu mudah. Yang lebih luar biasa lagi adalah serangan Azure Tirk telah dipatahkan. Semua mata tertuju pada sosok berambut merah darah yang mencapai bokongnya. Pemuda di depan mereka telah menciptakan keajaiban dengan membunuh lima guru surgawi sebagai yang maha tinggi belaka. Prestasi luar biasa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Azure Tirk sangat jelek. Dia juga terkejut dengan kekuatan tempur Zuowen yang menakutkan, tetapi dia bahkan lebih patah hati karena kematian lima guru surgawi. Kelima guru surgawi ini telah dikultifasikan oleh Kaisar King. Terlebih lagi, dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan kelima guru surgawi ini. Tapi sekarang, mereka semua dibunuh oleh Zuowen. Kekuatan ini sama sekali bukan miliknya. Itu adalah kekuatan iblis. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mengubah dirinya menjadi iblis dan mendapatkan kekuatan yang begitu menakutkan. Mata Azure Tirk tampak serius. Dia bisa melihat sekilas keadaan Zuowen saat ini. Itu adalah tanda berubah menjadi iblis. Semakin dalam Zuowen menjadi iblis, semakin kuat kekuatan yang bisa dia peroleh. Begitu dia benar-benar berubah menjadi iblis, kekuatan iblis akan terstimulasi sepenuhnya dan dia akan menjadi iblis yang membunuh orang seperti lalat. Berengsek. Kenapa dia harus berubah menjadi iblis saat ini? Aku hampir menyempurnakan naga hitam sepenuhnya. Memikirkan hal ini, wajah Azure Tirk menjadi jelek. Sekarang dia telah memasuki momen kritis dalam menyempurnakan jiwa naga, Zuowen sebenarnya telah memilih untuk berubah menjadi iblis untuk mendapatkan kekuatan yang kuat. Ini di luar dugaan Azure Tirk. Pada saat ini, Zuowen telah berada di sisi Luhantian dan Penatua Siyuan. Dia bertepuk tangan kanannya dan mengeluarkan layang-layang kertas perunggu dari cincin spiritualnya. Layang-layang kertas perunggu adalah harta karun spiritual terbang yang diberikan Luhantian kepadanya saat itu. Kecepatannya tidak lambat dan merupakan sarana transportasi yang sangat baik bagi prajurit yang terluka parah seperti Luhantian dan Penatua Siyuan. Mata Zuowen memerah saat dia dengan paksa menekan keinginan mengerikan untuk membunuh. Dia berkata kepada Luhantian dan Penatua Siyuan dengan suara yang dalam, Saudara Hantian, Penatua Siyuan. Kalian berdua segera menaiki layang-layang kertas perunggu dan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Zuowen, mengapa kamu memilih untuk berubah menjadi iblis? Begitu Anda berubah menjadi iblis, nasib Anda tidak lagi dikendalikan oleh diri Anda sendiri. Sebaliknya, itu akan didominasi oleh keinginan membunuh yang tak ada habisnya dalam pikiran Anda. Pada saat itu, kamu akan kehilangan dirimu sendiri dan menjadi iblis, kata Luhantian dengan suara rendah. Aku, tidak punya pilihan lain. Ayo cepat pergi. Saya tidak bisa mengendalikan keinginan untuk membunuh lagi. Zuowen meraum dan melambaikan tangan kanannya. Seketika, Luhantian dan Penatua Siyuan dibungkus oleh Zuowen dan dibawa ke layang-layang kertas perunggu. Kemudian, Zuowen bertepuk tangan kanannya pada layang-layang kertas perunggu. Dengan kicauan bernada tinggi, layang-layang kertas perunggu membawa Luhantian dan Penatua Siyuan. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan bergegas keluar dari ibu kota kekaisaran. Setelah layang-layang kertas perunggu benar-benar menghilang dari pandangan, Zuowen perlahan berbalik. Mata merah darahnya menatap Kaisar King, yang masih memurnikan Xiaohei tidak jauh dari situ. Kaisar Azure mengerutkan kening saat dia merasakan tatapan mematikan dari Zuowen. Dia merasakan sedikit kecemasan di hatinya. Sekarang dia akan berhasil dalam pemurnian, Zuowen masih bertahan. Di saat yang sama, Xiaohei, yang awalnya lemah, mulai berjuang sekuat tenaga. Raungan naga terdengar terus-menerus. Xiaohei, tunggu aku. Aku akan membiarkanmu keluar. Zuowen bergumam pelan. Dia maju selangkah dan terbang menuju Kaisar King. Dia sangat cepat. Hanya dalam waktu dua tarikan napas, dia sudah berada di dekat Kaisar King. Kaisar King, aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, tombak merah darah Zuowen telah ditembakkan. Ketajaman tanpa batas meluap ke segala arah. Ujung tombak berwarna merah darah benar-benar melesat ke arah gelabela Kaisar King. Isinya aura yang padat dan gigih. Brengsek, dalam waktu lima tarikan napas, saya akan mampu menyempurnakan jiwa naga ini sepenuhnya. Brengsek, Zuowen, kamu bajingan. Tombak Zuowen bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Apalagi sekarang Zuowen telah berubah menjadi iblis, kekuatannya telah mencapai alam Kaisar bela diri tingkat pertama. Bahkan Kaisar King tidak berani berdiam diri dan membiarkan Zuowen menyerangnya. Dengan raungan marah, Kaisar Biru Langit mundur dengan ekspresi marah. Dia bahkan mengutuk, yang merupakan pemandangan langka. Astaga! Zuowen datang ke depan Xiao Hei dan mendorong keluar dengan telapak tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang kuat dilepaskan dan rune darah yang mengelilingi tubuh Xiao Hei dihancurkan oleh telapak tangan kuat Zuowen. Mengaum. Setelah melepaskan diri dari blut rune, tubuh naga besar Xiao Hei perlahan menyusut. Akhirnya, dia berubah menjadi Xiao Hei seukuran telapak tangan. Namun, anjing hitam kecil itu sudah berada di ambang kematian. Tubuh spiritual hitamnya telah menjadi ilusi dan tidak berkilau, dan auranya sangat lemah. Xiao Hei perlahan mendarat di bahu Zuowen. Dia memaksakan senyum dan berkata dengan suara rendah, Aku tidak mengira kamu akan menggunakan segel warisan darah. Apakah kamu lelah hidup? Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah menurutmu aku bisa mentolerirmu dimurnikan oleh Kaiser King? Anda adalah pasangan saya. Aku tidak akan membiarkanmu diperbudak oleh Kaiser King. Jadi bagaimana jika kamu menjadi iblis? Lagipula, ada kalanya Anda tidak bisa mengendalikan diri. Xiao Hei, Anda telah menggunakan terlalu banyak energi asal Anda. Kembali ke cincin spiritual dulu. Zuowen tiba-tiba berkata. Xiao Hei tercengang. Dia berkata dengan ragu-ragu, Zuowen, lautan kesadaran Anda. Itu telah dihancurkan. Zuowen berkata dengan lembut. Sebelumnya, kekuatan Kaiser King terlalu kuat. Selain itu, dia telah mengobarkan lautan kesadaran Zuowen tanpa hambatan. Meskipun lautan kesadaran Zuowen kuat, ia tidak dapat menahan siksaan. Sekarang, pada dasarnya sudah hancur. 877 Melihat pemuda bermata merah darah dan rambut merah darah, Xiao Hei tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di depannya sepertinya adalah orang yang sama sekali berbeda dari Zuowen. Setelah menjadi iblis, Zuowen menjadi lebih dingin. Itu adalah sikap yang memandang segala sesuatu seolah-olah itu bukan apa-apa. Xiao Hei, serahkan semuanya padaku. Pergilah ke cincin roh dulu. Zuowen menoleh dan senyuman muncul di wajahnya. Namun, pada saat ini, mata Zuowen merah padam dan pipinya dipenuhi pembuluh darah yang ganas. Hal ini membuat Zuowen tampak agak galak dan aneh. Melihat senyuman di wajah Zuowen, Xiao Hei tiba-tiba merasakan tenggorokannya tercekat. Pemuda di depannya menjadi tidak bisa dikenali karena dia telah menjadi iblis. Selain itu, Xiao Hei juga mengetahui bahwa Zuowen saat ini sedang mengalami penyiksaan dan kesakitan yang tidak manusiawi. Zuowen, hati-hati. Xiao Hei membuka mulutnya tapi tidak tahu harus berkata apa. Namun, mata hitamnya sudah dipenuhi kabut. Pada akhirnya, dia hanya bisa melontarkan kalimat ini. Suara mendesing. Xiao Hei berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki cincin roh Zuowen. Hah! Menghembuskan napas ringan, Zuowen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar King yang kebingungan dan jengkel di depannya. Niat membunuh di matanya menjadi lebih intens dan warna merah darah di matanya menjadi lebih dalam. Bajingan kecil, apakah kamu telah menjadi iblis hari ini atau tidak, kamu akan tetap mati. Selain itu, Anda akan mati dengan cara yang sangat buruk. Kaisar King meraung kesal. Dia hampir sepenuhnya menyempurnakan Xiao Hei dan menjadikannya jiwa naganya. Namun, si brengsek Zuowen itu sebenarnya telah menghancurkan semua rencananya pada saat yang genting. Sekarang, dia tidak hanya gagal mendapatkan jiwa naga, tetapi gulungan kontraknya juga telah hancur total karena kegagalannya untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, bahkan jika dia menangkap Zuowen sekarang dan mengeluarkan jiwa naga yang bersembunyi di cincin roh Zuowen, dia tidak akan bisa mencangkokkan jiwa naga ke dirinya sendiri. Lagi pula, gulungan kontrak itu sangat berharga, dan Lotus Supreme Tyrk hanya mendapatkannya secara kebetulan. Dia hanya punya satu salinan. Orang yang menyebabkan semua ini adalah Zuowen terkutuk ini. Pada saat ini, Kaisar Azure berharap dia bisa memotong Zuowen menjadi beberapa bagian. Mata Zuowen dingin dan haus darah saat dia menatap Kaisar Biru Langit. Sambil meraung, dia menginjak tanah, dan kekuatan mengerikan menyebar. Dengan dia sebagai pusatnya, tanah dalam jarak puluhan mil mulai bergetar hebat. Kemudian, tanah di sekitarnya mulai retak, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya melayang, membentuk tornado kerikil yang sangat menakutkan. Rambut merah darah iblis Zuowen menari-nari di tiup angin liar. Setelah itu, Zuowen menembak ke arah Azure Tirk seperti anak panah. Kemanapun dia lewat, tanahnya retak, membentuk terowongan seperti parit. Membunuh. Kaisar King menyipitkan matanya dan menghentakkan kakinya. Sembilan lubang besar muncul di tanah dan sembilan bintang hijau melayang di langit dari sembilan lubang tersebut. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan memberitahumu itu, lalu bagaimana jika kamu telah menjadi iblis? Kamu, masih bukan tandinganku. Dengan itu, Kaisar Azure melambaikan tangannya, dan sembilan bintang hijau berubah menjadi sembilan sinar lampu hijau yang melesat ke arah Zuowen. Bang! Bintang terdekat tiba di depan Zuowen dalam sekejap dan melakukan kontak dekat dengan Zuowen. Zuowen meraum marah dan menggunakan tombak panjangnya untuk memblokir di depannya. Kemudian, bintang hijau itu turun dan meledakkan tombak darah itu. Kekuatan yang kuat menyebabkan momentum ke depan Zuowen terhenti, dan dia bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Penyelarasan sembilan bintang. Kaisar Biru Langit menghentakkan kakinya lagi, dan delapan bintang hijau lainnya terbang bersama. Satu demi satu, mereka memblokir bintang pertama, membentuk sembilan bintang alignment. Dalam sekejap, kekuatan sembilan bintang yang ditumpangkan meningkat lebih dari sembilan kali lipat. Berdebar! 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 Di depan sembilan bintang besar, sosok Zuowen tampak begitu kecil, seperti seekor semut. Dia mundur selangkah demi selangkah. Tombak darah diletakkan di depan tangan Zuowen. Di bawah kekuatan kuat sembilan bintang, Zuowen meraum marah, dan pembulu darah di dahinya menyembul. Semut akan selalu menjadi semut. Zuowen, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Kamu bahkan tidak dapat memblokir penyelarasan bintang sembilan milikku, dan kamu masih ingin melawanku. Kaisar Biru Langit melompat dan menginjak bintang di puncak keselarasan bintang sembilan. Dia menatap Zuowen, yang berada di bawah, dan matanya penuh arogansi. Namun, semut sepertimu sebenarnya berani menghancurkan kesempatan terbaik bagiku untuk memurnikan jiwa naga. Oleh karena itu, kamu pantas mati. Kamu pantas dibunuh. Dengan itu, mata Kaisar Biru Langit menjadi lebih dingin. Dia menghentakkan kakinya, dan kekuatan mengerikan memenuhi keselarasan bintang sembilan. Zuowen mengerang saat dia ditekan oleh penyelarasan bintang sembilan. Dia hampir tidak bisa bernapas dan mengeluarkan setegup darah. Ledakan. Kaisar Azure mengangkat kakinya lagi dan menginjak bintang itu. Tekanan dari penyelarasan bintang sembilan meningkat tajam, dan lutut Zuowen tertekuk. Dia hampir berlutut di tanah, dan wajahnya menjadi pucat. Kamu hanyalah seekor semut yang menyedihkan. Apa kamu pikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu bisa meminjam kekuatan Blood Demon? Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku meskipun kamu telah berubah menjadi iblis? Sangat disayangkan Anda telah melakukan kesalahan besar. Biarpun kamu meminjam kekuatan Blood Demon, kamu tetap bukan lawanku. Dengan itu, Kaisar Azure menginjak bintang itu lagi, dan penyelarasan bintang sembilan mengeluarkan suara retak. Zuowen tidak bisa menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Dia berlutut di tanah dan mengeluarkan setegup darah. Ini pukulan terakhir. Sebelum Anda mati, saya ingin Anda mengingat bahwa Anda perlu mengetahui batasan Anda sendiri. Segala tindakan yang melebih-lebihkan diri sendiri akan menyebabkan Anda mati tanpa kuburan. Dengan itu, Kaisar Biru Langit mengangkat kaki kanannya untuk terakhir kalinya dan menginjak keselarasan bintang sembilan. Sebuah kekuatan surgawi meledak dalam keselarasan bintang sembilan, dan Zuowen sepenuhnya tenggelam oleh keselarasan bintang sembilan. Namun, ketika Zuowen tenggelam, mata merahnya menjadi sangat jahat. Apa yang Kaisar Azure tidak sadari adalah Zuowen telah membuka peti mati perunggu sepenuhnya pada saat itu. Pada saat itu, sosok Zuowen tidak lagi terlihat di bagian bawah keselarasan bintang sembilan. Kekuatan yang terkandung dalam tiga hentakan Kaisar Azure terlalu menakutkan. Bahkan jika Zuowen telah berubah menjadi iblis, dia tidak dapat menahannya. Tampaknya meskipun Zuowen telah berubah menjadi iblis, dia masih bukan tandingan Kaisar Biru Langit. Apakah kamu tidak melihat pertempuran antara Yang Mulia Kaisar Biru Langit dan Luhantian? Lagi pula, Luhantian juga merupakan Kaisar Beladiri tingkat pertama, namun ia masih belum bisa menandingi Yang Mulia Kaisar Biru Langit. Oleh karena itu, Yang Mulia Kaisar Azure setidaknya adalah Kaisar Beladiri tingkat kedua. Di alam kekuatan kekaisaran, perbedaan satu tingkat seperti langit dan bumi. Namun, Zuowen memang kuat. Dia jelas merupakan junior di alam Kaisar Beladiri, tapi dia sebenarnya mampu membunuh lima Yang Mulia Surgawi dari keluarga kekaisaran. Itu terlalu menakutkan. Jika anak ini bisa tumbuh dewasa, sangat mungkin baginya untuk maju ke alam kekuasaan kekaisaran. Melihat Zuowen benar-benar tenggelam dalam keselarasan bintang sembilan, para pembudidaya di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Meskipun Zuowen telah ditekan sampai mati oleh Kaisar Azure, mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa bakatnya sangat menakutkan. Selama Perang Besar Sembilan Kabupaten, Zuowen hanyalah seorang jenius tak dikenal dari delapan kabupaten. Kemudian, dia menonjol dalam pertarungan peringkat dan hampir mengalahkan Huangpu Wudao di pertempuran Markis Surgawi. Sejak saat itu, namanya mengguncang ibu kota kekaisaran. Setelah itu, banyak hal terjadi, dan Zuowen menghilang tanpa alasan yang jelas. Setelah lebih dari sebulan, Zuowen kembali dengan cara yang kuat, menyebabkan kekacauan di ruang bawah tanah ibu kota kekaisaran dan membunuh banyak penjaga. Bahkan lima yang mulia surgawi dari keluarga kekaisaran telah jatuh karena dia. Di mata orang luar, rangkaian prestasi luar biasa ini hanyalah sebuah keajaiban, tetapi Zuowen telah melakukan semuanya. Di antara para kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan, ada juga beberapa orang jenius yang berada di sepuluh besar pertarungan peringkat, termasuk Duoseng, Zubai, Murongzan, Grand Lily, dan beberapa junior berbakat lainnya. Pandangan mereka lebih rumit dari yang lain. Bagi mereka, para penggarap alam Suanzun sudah menjadi eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Namun, Zuowen kini telah membunuh lima yang mulia surgawi, dan Xiang Tianzun bahkan berada di puncak alam yang mulia surgawi. Mereka harus mengakui bahwa Zuowen benar-benar tidak normal. Tanpa disadari, jarak antara Zuowen dan mereka semakin lebar, sehingga mereka hanya bisa melihat ke belakang. Di antara mereka, yang memiliki ekspresi paling rumit tidak lain adalah Grand Lily. Setelah dia dibebaskan oleh Zuowen, dia bergegas kembali ke klan Grand Lily dan sepenuhnya menstabilkan klan Grand Lily yang agak kacau. Dia tahu bahwa ayahnya, Grand Hauhai, pasti tidak akan mampu bertahan. Untuk membalaskan dendam Grand Hauhai, Grand Lily telah berkultifasi siang dan malam selama periode waktu ini. Tujuannya adalah mengejar Zuowen dalam hal budidaya. Akhirnya, surga tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Baru-baru ini, budidaya Grand Lily telah berhasil menembus tahap awal alam Suansun. Dia juga tahu bahwa kultifasinya semakin dekat dengan kultifasi Zuowen, dan dia juga selangkah lebih dekat untuk membalas dendam. Namun, apa yang terjadi di kota Kekaisaran hari ini telah menghancurkan kepercayaan diri Grand Lily. Pada malam yang ditakdirkan untuk tidak damai ini, Zuowen tiba-tiba muncul di ruang bawah tanah kota Kekaisaran. Kekuatan yang dia keluarkan telah mengejutkan Grand Lily, terutama ketika dia melihat Zuowen membunuh Yang Mulia Huang Jiao dan Siang Tianzun. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Saat itulah dia menyadari bahwa jarak antara dia dan Zuowen belum menyempit. Sebaliknya, kesenjangan justru semakin melebar dan kesenjangan menjadi semakin lebar. Dia baru saja menerobos kemuliaan ilahi, namun Zuowen sudah mampu membunuh tokoh dikdaya kemuliaan ilahi. Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan kerja keras dan kultifasi. Ketika dia mengingat perilaku arogannya di depan Zuowen, Grand Lily tiba-tiba merasa bahwa dia sangat menggelikan saat itu. Tunangannya, Zuowen, yang dianggap remeh saat itu, tidak hanya membuat kekacauan di ruang bawah tanah kota Kekaisaran hari ini dan membunuh lima Yang Mulia Surgawi, namun bahkan Kaisar Teratai secara pribadi telah mengambil tindakan untuk menangkapnya. Betapa mulia dan kuatnya hal ini. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Grand Lily menenangkan dirinya. Ekspresinya kembali normal saat dia bergumam pelan, tidak peduli betapa berbakatnya Zuowen ini atau betapa kuatnya dia, dia sudah mati. Di masa depan, Zuowen akan segera dilupakan. Grand Lily memahami aturan daratan ini lebih baik daripada Zuowen, yang kalah tidak akan pernah mempunyai hak untuk dikenang oleh orang lain karena itu adalah hak pemenang. Segera, jadilah iblis. Saat orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan mendesah, suara tenang dan acuh-ta'acuh perlahan terdengar dari bawah tanah mutiara bintang 9. Kemudian, aura darah mengerikan keluar dari bawah. Gemuruh. 878. Ledakan. Ledakan. Ledakan yang menggemparkan bumi bergema terus-menerus. Selanjutnya, keselarasan bintang 9 yang kuat dan menakutkan di bawah kaki Kaisar King benar-benar hancur menjadi pecahan hijau yang tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Ledakan. Ledakan. Murid Kaisar King menyusut. Saat penyelarasan 9 bintang hancur, dia mundur beberapa langkah dan mundur beberapa ratus meter. Dia melihat melalui pecahan hijau yang tak terhitung jumlahnya dan menatap sosok berwarna merah darah di bawah. Kekuatan bajingan ini benar-benar bisa meningkat. Kaisar King mengerutkan kening dan bergumam kaget. Ledakan. Di bawah pecahan hijau yang tak terhitung jumlahnya, aura darah yang tak terhitung jumlahnya naik dan berubah menjadi sosok besar berwarna merah darah. Sosok berwarna merah darah ini tampak buram dan dikelilingi oleh aura berdarah yang kental. Aura berdarah ini mengandung pembunuhan dan kebencian terbesar di dunia. Di bawah sosok berwarna merah darah, sosok berwarna merah darah perlahan keluar. Rambut merah darah orang ini tergerai. Matanya merah dan seluruh wajahnya ditutupi pembuluh darah berwarna merah darah. Dia tampak sangat ganas dan menakutkan. Di samping sosok ini, peti mati perunggu besar menempel di tanah. Pada saat ini, tutup peti mati telah dibuka seluruhnya oleh sosok ini, dan bau darah yang mengerikan meresap ke udara. Bau darah ini pada dasarnya diserap oleh tubuh sosok tersebut. Ini, Zhuowen. Bagaimana Zhuowen menjadi lebih kuat lagi. Bahkan penyelarasan sembilan bintang Kaisar King tidak dapat menekannya. Melihat pecahan hijau yang tak terhitung jumlahnya di langit, serta sosok berwarna merah darah di bawah pecahan hijau, banyak prajurit di sekitarnya terkejut. Kekuatan Zhuowen benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Kaisar King. Bunuh. Sedikit mengangkat kepalanya, Zhuowen menatap Kaisar King di langit. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi sosok berwarna merah darah yang menyapu ke arah Kaisar King. Dia mengayunkan tombak berwarna merah darah di tangannya dan aura berdarah yang mengerikan keluar. Itu benar-benar menembus langit dan meninggalkan celah spasial besar yang membentang di langit. Mendesis. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat ke arah Zhuowen, yang mampu menciptakan kekuatan yang begitu menakutkan dengan ayunan santai tombak berdarahnya. Anak ini terlalu menakutkan. Serangan biasa saja sudah bisa menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Ini benar-benar mengejutkan hati semua orang. Mata Lotus Tyrk menjadi gelap. Dia menekan dengan tangan kanannya, dan energi hijau melonjak keluar, mencoba memblokir energi berwarna darah yang melintasi langit. Bang. Saat dua kekuatan energi bertabrakan, cahaya terang meledak di langit. Kemudian, di bawah tatapan ngeri orang-orang Azure Tyrk, Azure Tyrk mundur beberapa ratus langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Azure Tyrk dikalahkan. Kekuatan Zhuowen sebenarnya menjadi begitu kuat. Kegaduhan terus bergemah. Kaisar King, sebaliknya, memiliki pandangan suram di matanya. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Zhuowen bahkan membuatnya agak takut, terutama ketika dia melihat mata merah darah yang dingin dan tanpa emosi itu. Kaisar King merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa dia telah sepenuhnya berubah menjadi iblis. Dia telah menyerap semua kekuatan Blood Demon ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat seribu kali lipat. Orang ini benar-benar gila. Dia benar-benar menyerap seluruh kekuatan Blood Demon ke dalam dirinya. Dia hanya bermain api, gumam Kaisar Biru Langit. Ada nada ketakutan dalam suaranya. Membunuh. Raungan menggelegar terdengar. Zhuowen langsung muncul di depan Kaisar King. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tombak berwarna merah darah itu melesat ke arah titik vital Kaisar King seperti belatum di dalam mayat. Mata Kaisar King menyipit. Dia mendengus dingin, dan tangannya dipenuhi energi hijau. Dia menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Gemuruh. Tiba-tiba, keduanya mulai bertarung di langit. Sosok berwarna merah darah dan hijau hampir menutupi seluruh langit. Mereka sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mengenali siapa itu siapa. Seluruh langit dipenuhi dengan suara pukulan mengerikan yang terus-menerus. Pertarungan antara mereka berdua telah jauh melampaui cakupan alam empat tertinggi. Kaisar King adalah eksistensi yang kuat di alam Kaisar Langit Kedua. Meskipun Zhuowen hanya berada di alam tertinggi, dia tidak ragu-ragu berubah menjadi iblis untuk meminjam semua kekuatan iblis darah. Dia untuk sementara memperoleh kekuatan kuat dari alam Kaisar. Ledakan. Sebuah suara yang menggemparkan bumi meledak di kehampaan. Kemudian, sosok berwarna merah darah dan sosok cian mundur ratusan meter, saling berhadapan dari jauh. Kaisar King menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah Zhuowen, yang memiliki rambut panjang berwarna merah darah. Dia berkata, sungguh menyedihkan. Setelah menjadi iblis, kamu bukan manusia atau hantu. Apakah ini pilihan semut sepertimu? Membunuh. Zhuowen tidak menjawab. Tepatnya, kesadarannya telah lama terkikis oleh pembantaian yang tak ada habisnya. Saat ini, dia tidak dapat mempertahankan kecerdasan sama sekali. Bahkan berbicara menjadi sangat sulit. Hah! Kaisar teratai mendengus dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Kemudian, gulungan itu melebar dari ukuran telapak tangan menjadi beberapa ratus kaki. Gulungan besar itu perlahan terbuka dan gumpalan bunga persik melayang keluar. Itu adalah senjata kaisar kelahiran Lotus Tyrk, diagram asal bunga persik. Kuil bunga persik diteluk bunga persik, bunga persik abadi di kuil bunga persik. Pitch Blossom Immortal menanam pohon persik dan memetik bunga persik untuk ditukar dengan uang anggur. Setelah diagram asal bunga persik terbuka, bunga persik yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar. Kemudian, bayangan pohon bunga persik yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekeliling dan mengelilingi Zhuowen. Ledakan! 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 Zhuowen mengayunkan tombak berwarna merah darah di tangan kanannya. Energi merah darah yang mengerikan berubah menjadi pusaran air besar yang menyapu, ingin menghancurkan bayangan pohon bunga persik yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Sayangnya, meskipun tombak berwarna merah darah Zhuowen sangat kuat, pusaran air yang dilepaskannya menghancurkan bayangan pohon bunga persik yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Namun, bayangan pohon bunga persik seakan tak ada habisnya. Begitu hancur, mereka akan tumbuh kembali dan membentuk bayangan pohon bunga persik baru. Berdiri di diagram asal bunga persik, Kaisar Tratai menatap dingin ke arah Zhuowen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, formasi pohon bunga persik adalah formasi dari semua ilusi. Zhuowen, kamu, yang telah menjadi iblis, tidak akan bisa menghancurkannya. Setelah mengatakan itu, Kaisar Chian bersembunyi di balik bayangan pohon bunga persik dan diam-diam mendekati Zhuowen. Saat Zhuowen menyerang, Kaisar Chian mulai bergerak. Dengan dorongan tangan kanannya, Kaisar Chian menamparkan punggung Zhuowen. Puff! Zhuowen memuntahkan seteguk darah. Karena lengah, Zhuowen langsung dipukul telapak tangannya dan terhuyung. Zhuowen meraum dengan marah. Dia mengayunkan tombaknya yang berwarna merah darah dan bergegas kembali, ingin membunuh Kaisar Tratai yang telah melancarkan serangan diam-diam. Sayangnya, Kaisar Tratai sekali lagi bersembunyi di balik bayangan pohon bunga persik, dan serangan Zhuowen hanya menghancurkan bayangan pohon di belakangnya. Ledakan! 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 Di dalam bayang-bayang pohon bunga persik, Kaisar Tratai bagaikan ikan di air. Dia bergerak bebas dan menyerang lagi dan lagi, membunuh Zhuowen dengan telapak tangannya, menyebabkan luka Zhuowen semakin parah. Di bawah serangan diam-diam Kaisar Tratai, Zhuowen menjadi semakin lemah. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat dengan bantuan kekuatan Blood Demon, sayangnya kekuatan Blood Demon sangat heterogen, dan tingkat kultifasi Zhuowen terlalu rendah. Terlalu sedikit yang bisa dia gunakan. Semut akan selalu menjadi semut. Lebih baik kamu mati demi aku. Suara acu-ta'acu Kaisar Tratai terdengar lagi dari belakang Zhuowen. Zhuowen meraum dan menusuk dengan tombak berwarna merah darahnya. Namun, Kaisar Tratai menangkapnya dengan telapak tangannya, menyebabkan Zhuowen tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah begitu banyak serangan diam-diam oleh Kaisar Tratai, Zhuowen menjadi sangat lemah. Kekuatan yang dia gunakan sekarang sama sekali bukan ancaman bagi Kaisar Tratai. Kaisar Tratai mengambil tombak berwarna merah darah itu dan menyerang dengan telapak tangan kanannya lagi, langsung mengenai dada Zhuowen. Zhuowen memuntahkan seteguk darah dan jatuh seperti meteorit. Sembilan bintang berubah menjadi naga. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Suara acu-ta'acu Kaisar Tratai terdengar. Dia membentuk segel dengan tangannya dan sembilan bintang hijau turun dari sembilan langit. Di bawah kekuasaan Kaisar Tratai, sembilan bintang berubah menjadi naga hijau yang panjangnya hampir seribu kaki. Mengaum. Naga hijau besar itu menukik ke bawah dan menggigit tubuh Zhuowen, ingin melahapnya sepenuhnya. Namun, saat naga hijau besar hendak melahap Zhuowen, cahaya hitam aneh datang dari jauh dan menembus gelabela naga hijau. Mengaum. Naga hijau itu menjerit sedih dan tubuh naganya langsung roboh, berubah menjadi lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya. Hem, siapa ini? Mata Kaisar Tratai berubah muram saat dia melihat ke arah naga hijau yang langsung roboh. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya hitam ini sangat menakutkan. Itu benar-benar bisa menghancurkan transformasi naga sembilan bintangnya secara instan. Bagaimana mungkin Kaisar Tratai tidak terkejut? Kaisar Tratai, itu sudah cukup. Tidakkah menurutmu membunuh Zhuowen itu keterlaluan? Suara acu-ta'acu terdengar dari segala arah. Kemudian, sesosok tubuh perlahan keluar dari jurang besar yang terbentuk oleh runtuhnya ruang bawah tanah. Suara dentang rantai terdengar dari sosok ini. Astaga, astaga. Tatapan semua orang tertuju pada sosok di jurang. Tidak ada yang menyangka akan ada orang lain di ruang bawah tanah. Ketika sosok ini akhirnya muncul di depan semua orang, wajah orang tersebut akhirnya terungkap ke semua orang. Orang ini berusia tiga puluhan dan mengenakan seragam penjara. Seluruh tubuhnya diikat oleh rantai hitam, tetapi pada saat ini, rantai hitam tersebut semuanya putus. Meskipun orang ini tampak seperti seorang tahanan, matanya sangat cerah, bersinar seperti bintang di langit. Meskipun wajahnya tidak terlalu tampan, namun sangat enak dipandang. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa orang ini agak mirip dengan Zwawen, terutama matanya, yang sepertinya diukir dari cetakan yang sama dengan milik Zwawen. Orang ini melangkah keluar dari jurang, tetapi pandangannya tertuju pada sosok Zwawen, yang jatuh dari langit. Ada sedikit emosi yang tidak diketahui di matanya. Apakah dia sudah gila? Anak ini keras kepala seperti ibunya, gumamnya dalam hati. Orang misterius ini dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan seberkas energi hitam gelap keluar dan menangkap Zwawen yang jatuh. Setelah itu, dia mengambil kesempatan untuk membawa yang terakhir ke sisinya. Kamu ingin membawa pergi bajingan kecil ini? Menurutmu apakah itu mungkin? Melihat niat orang misterius itu, Kaisar Tratai berteriak dan bergegas menuju Zwawen. Dia menekan tangan kanannya, dan energi hijau melonjak dan berubah menjadi telapak tangan besar. Dia meraih Zwawen dan mencoba menarik Zwawen kembali. Enyah! Orang misterius itu berteriak dengan dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, energi hitam gelap yang menyelimuti tubuh Zwawen meledak dan langsung menghancurkan telapak tangan hijau itu. Selain itu, dampak energinya menyapu dan bergegas menuju Kaisar Tratai. Bang! Kaisar Tratai terhuyung dan benar-benar mundur. Dia menatap orang misterius yang tiba-tiba muncul dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menerobos begitu cepat? Kekuatanmu telah mencapai tingkat seperti itu. 879. Zwawen, yang terbungkus energi gelap, berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di samping pria misterius itu. Melihat Zwawen, yang terbungkus energi gelap, dengan mata merah, rambut merah darah, dan wajah berurat nadi, pria misterius itu menghela nafas. Kekuatan setan darah. Pria misterius itu bergumam pelan. Dengan lambayan tangan kanannya, peti mati perunggu yang berserakan di dekatnya otomatis terbang ke tangannya. Ledakan. Peti mati perunggu itu mendarat dengan keras di depannya. Setelah itu, pria misterius itu menunjuk dengan tangan kanannya dan menunjuk ke ruang di antara alis Zwawen. Segera, energi merah darah yang diserap Zwawen dikeluarkan oleh pria misterius itu. Kamu kamu kamu. Tangan kiri pria misterius itu juga tidak lamban. Dia menamparkan peti mati perunggu dan energi merah darah yang telah dikeluarkan oleh Zwawen terus menerus ditarik ke dalam peti mati perunggu. Saat ini, Zwawen sedang mengikau. Melihat pria misterius itu benar-benar menyerap energi merah darahnya, dia mengeluarkan raungan seperti binatang dari tenggorokannya. Dia ingin menerkam dan mencabik-cabik pria misterius itu. Namun, kekuatan pria misterius itu jauh melebihi kekuatan Zwawen. Energi gelap yang mengelilingi Zwawen sangat kuat. Tidak peduli seberapa kerasnya Zwawen berjuang, dia tidak dapat membebaskan diri. Saat energi merah darah terus-menerus dikeluarkan, Zwawen menjadi semakin lemah. Warna merah darah di matanya juga berangsur-angsur mereduk, dan pembuluh darah di wajahnya juga berangsur-angsur menghilang. Ketika pria misterius itu menarik jari pedangnya, kekuatan iblis darah yang memenuhi tubuh Zwawen ditarik seluruhnya oleh pria misterius itu dan disegel kembali ke dalam peti mati perunggu. Pria misterius itu menghela nafas dan menutup peti mati perunggu itu. Namun, pandangannya tertuju pada Zwawen. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat itu, Zwawen telah pulih sepenuhnya. Dia tidak lagi memiliki penampilan menakutkan seperti dirasuki setan. Sebaliknya, dia kembali ke keadaan semula. Pochi. Setelah mengeluarkan setegup darah, wajah Zwawen menjadi sangat pucat. Tanpa dukungan dari Blood Demon, seluruh tubuh Zwawen lemah dan tidak berdaya. Luka di tubuhnya pun semakin menonjol. Hampir tidak bisa menopang dirinya sendiri, Zwawen juga melihat pria paru baya yang dirantai di depannya. Dia bertanya dengan suara serak, Siapa kamu? Entah kenapa, dia merasakan keakraban dari pria paru baya di depannya. Itu adalah rasa keakraban yang datang dari dalam garis keturunannya. Namaku Long Xiaotian. Aku juga punya nama lain, Zuo Xiaotian. Anakku, namanya Zwawen. Senyuman lembut muncul di wajah pria paru baya itu saat dia menatap Zwawen dengan tenang, memberikan perasaan menyegarkan. Ledakan. Mendengar ini, Zwawen merasakan kegaduhan di benaknya. Pria misterius di depannya sebenarnya adalah ayah kandung Zwawen, Zuo Xiaotian. Seperti yang diharapkan, sebenarnya, saat aku melihat Nether Dragon di dalam jurang, aku tahu kemungkinan besar kamu adalah ayahku, tapi aku tidak yakin. Karena menurut ajaran leluhur Ryuka, ayahku, jiwa naga Long Xiaotian bukanlah naga nether, melainkan naga nether berkepala dua. Setelah tenang, suasana hati Zwawen juga menjadi sangat tenang. Dia tahu bahwa pria di depannya adalah ayahnya, Zuo Xiaotian. Keintiman dalam garis keturunan mereka tidak bisa dipalsukan. Itu adalah respon timbal balik yang berasal dari garis keturunan mereka. Itu benar, jiwa nagaku memang naga nether berkepala dua. Zuo Xiaotian tidak menyangkalnya. Dengan hentakan kakinya, dua omen naga yang menakutkan datang dari jurang di belakangnya. Kemudian, dua naga nether yang panjangnya ratusan kaki membubung ke langit dan diam-diam melayang di belakang Zuo Xiaotian. Naga nether berkepala dua bisa terbelah menjadi dua, dan juga bisa bergabung menjadi satu. Pada titik ini, kedua naga nether tiba-tiba terjalin satu sama lain. Dalam cahaya gelap, mereka bergabung menjadi satu dan berubah menjadi naga berkepala dua yang panjangnya ribuan kaki. Ini adalah jiwa naga Zuo Xiaotian yang sebenarnya, naga nether berkepala dua. Zuo Xiaotian mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut mengusap kepala Zuo Wen. Dia tersenyum dan berkata, Zuo Wen, aku tidak menyangka kamu sudah tumbuh sebesar ini. Selama 20 tahun terakhir, saya belum memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Saya benar-benar bersalah. Apakah kamu menyalahkanku? Merasakan hangatnya telapak tangan lebar Zuo Xiaotian, Zuo Wen merasakan perasaan aneh di hatinya. Di saat yang sama, dia juga merasakan kehangatan. Anehnya, menghadapi ayahnya, yang sudah lebih dari 20 tahun tidak dia temui, Zuo Wen merasa sangat tenang. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Wen tersenyum tipis dan berkata, sulit bagi bayi elang untuk melebarkan sayapnya dan terbang di atas sembilan langit. Hanya dengan melebarkan sayapnya sendiri ia dapat benar-benar belajar terbang dan terbang di atas cakrawala. Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Lagipula, aku tahu kamu tidak punya pilihan. Kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Apa alasanku menyalahkanmu? Mata Zuo Xiaotian menyipit. Dia tertawa dan berkata, haha, bagus sekali. Kamu memang anakku. Anda memiliki kesadaran seperti itu. Tidak heran Anda memiliki kultivasi di usia yang begitu muda. Saat ini, Lotus Supreme Tirk berada 5 km jauhnya dari jurang. Dia menatap dingin ke arah Zuo Xiaotian dan Zuo Wen dan berkata, Zuo Xiaotian, apakah kamu lupa janji yang kita buat saat itu? Beraninya kamu meninggalkan level ke-18 dan sampai ke jurang ini. Beraninya kamu. Senyuman Zuo Xiaotian memudar. Dia menoleh untuk melihat Lotus Supreme Tirk dan berkata dengan tenang, Janji. Anda sudah mencoba membunuh anak saya dan Anda berbicara kepada saya tentang apa yang disebut janji. Lotus Supreme Tirk, apakah menyenangkan menjadi tidak tahu malu seperti Anda? Haha, tak tahu malu. Kamu membuat janji itu di depanku dan Xiao. Apakah kamu akan merusaknya? Jawab Lotus Supreme Tirk dengan dingin. Hancurkan. Jelas sekali kamulah yang pertama kali tidak punya hati. Aku sudah setuju untuk memasuki ruang bawah tanah tingkat 18, tetapi untuk mencegahku melarikan diri. Kamu dan situa bangka dari sekte surga terbakar itu membuat arai terlarang 10 km di sekitar ruang bawah tanah. Mata Zuo Xiaotian menjadi semakin dingin. Mendengar percakapan antara Lotus Supreme Tirk dan Zuo Xiaotian, mata Zua Wen menunjukkan ekspresi berpikir. Tampaknya ada rahasia lain antara Lotus Supreme Tirk dan Zuo Xiaotian, dan itu bahkan melibatkan sekte surga terbakar. Dan siapa Xiao yang mereka bicarakan? Mungkinkah dia ibu Zua Wen? Ayah, siapa ibuku? Di mana dia sekarang? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Wajah Zuo Xiaotian menegang dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Dia menghela nafas dan berkata, nama ibumu adalah Feng Xiao. Dia, sekarang bukan waktunya bagimu untuk mengetahuinya. Jika waktunya tiba, aku akan memberitahumu. Menatap Zua Wen di depannya dalam-dalam, kesedihan di mata Zuo Xiaotian semakin kuat, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang tak tertahankan. Melihat penampilan Zuo Xiaotian, keraguan di hati Zuo Xiaotian semakin kuat. Mengapa Zuo Xiaotian mengungkapkan ekspresi sedih ketika menyebut ibunya? Kenapa dia tidak tahu keberadaan ibunya sekarang? Huh, Kaisar ini melakukan itu saat itu hanya untuk aman. Bagaimanapun juga, Anda adalah seniman bela diri Jiwa Naga. Bakat Anda terlalu menakutkan, dan kemajuan kultifasi Anda sangat cepat. Setelah kekuatan Anda mencapai alam Kaisar, bahkan Kaisar ini mungkin bukan lawan Anda. Kata Lotus Supreme Tyrk dengan dingin. Pada akhirnya, kamu takut. Zuo Xiaotian mencibir. Huh, tidak peduli seberapa masuk akal alasan Anda, Anda tetap meninggalkan lantai 18 dan melanggar perjanjian awal. Oleh karena itu, Kaisar ini tidak punya pilihan selain menggunakan arai terlarang untuk menyegelmu sepenuhnya. Jangan pernah berpikir untuk keluar selama sisa hidup Anda. Dengan itu, Lotus Supreme Tyrk melambaikan tangan kanannya, dan lampu merah menyala tiba-tiba keluar dari tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, lampu ini sebenarnya adalah tanda merah menyala. Membakar token langit. Sepertinya orang-orang tua bangka di masa lalu itu masih menyembunyikan sesuatu. Zuo Xiaotian segera mengenali token yang digunakan oleh Kaisar King dan berseru dengan suara rendah. Segera setelah tanda merah menyala ini muncul, pilar api yang mengerikan meletus, membubung ke langit, langsung ke awan. Pilar cahaya berangsur-angsur menghilang, dan dua lelaki tua berjubah merah menyala keluar. Kedua lelaki tua ini mengenakan jubah merah menyala, dan permukaan jubah mereka dicat dengan pola api yang hidup. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura kedua lelaki tua ini sebenarnya tidak lebih lemah dari Lotus Supreme Tyrk. Dengan kata lain, kedua lelaki tua ini juga ahli Kaisar Realem. Merasa, dua ahli Realem Kaisar muncul secara tiba-tiba. Bagaimana Lotus Supreme Tyrk melakukannya? Melihat barisan ini, semua orang menghirup udara dingin. Itu terlalu menakutkan. Seorang ahli Kaisar Realem sudah menggemparkan dunia bagi semua orang, tetapi sekarang, dua orang muncul secara tiba-tiba. Menambahkan Lotus Supreme Tyrk, ada tiga. Ini terlalu mengejutkan. Kedua lelaki tua itu sedikit mengernyit, dan ada sedikit kebingungan di mata mereka. Mereka melihat sekeliling dan segera melihat ke arah Lotus Supreme Tyrk, jadi itu pena tua kingshi. Mengapa Anda menggunakan token langit terbakar untuk memanggil kami? Lotus Supreme Tyrk menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, tetua Feng Jui dan Feng Ri, bahwa Zhu Xiaotian mengabaikan perjanjian tersebut dan benar-benar memaksa keluar dari lantai 18 penjara bawah tanah. Sekarang, King Zi telah mengundang kalian berdua ke sini terutama untuk menyelesaikan masalah ini. Hem, bajingan Zhu Xiaotian ini benar-benar berani melanggar perjanjian. Kedua lelaki tua itu menatapnya. Tentu saja, mereka juga memperhatikan Zhu Xiaotian yang berada di samping jurang di bawah. Tatapan mereka menjadi sangat dingin. Siapakah kedua lelaki tua ini? Zhu Wen mengerutkan kening, tapi hatinya terguncang. Lotus Supreme Tyrk ini sebenarnya memiliki begitu banyak trik, untuk benar-benar memanggil dua ahli kaisar realem lagi. Kedua lelaki tua ini adalah Penatua Feng Jui dan Penatua Feng Ri dari sekte surga terbakar. Zhu Xiaotian menjawab dengan sungguh-sungguh. Sesepuh dari sekte surga terbakar. Maka keduanya harus berada di hutan belantara selatan. Mengapa mereka tiba-tiba turun ke kekaisaran mendalam Azure di negeri timur? Zhu Wen masih bertanya dengan bingung. Zhu Xiaotian menjelaskan dengan sabar, token surga terbakar yang baru saja digunakan oleh Lotus Supreme Tyrk berisi formasi teleportasi hebat yang sangat kuat. Formasi ini dapat berteleportasi dalam jarak 1 juta mil, yang cukup untuk menteleportasi kedua tetua dari sekte surga terbakar ke lokasi token. 1 juta mil, sebenarnya sejauh itu. Mendengar ini, tatapan Zhu Wen terfokus, dan hatinya menunjukkan ekspresi terkejut. Token surga terbakar ini sangat menakutkan, bahkan bisa berteleportasi sejauh 1 juta mil, itu mungkin barang yang sangat berharga. Zhu Wen, tidak baik berlama-lama di sini. Saat Fen Jue dan Fen Ri ingin menggunakan formasi terlarang besar untuk menyegelku, aku akan memindahkanmu keluar dari ibu kota ke kaisaran. Ayah percaya bahwa dengan bakatmu, kamu akan mampu melampaui Lotus Supreme Tyrk dalam beberapa tahun. Ryuka akan mengandalkanmu untuk bangkit kembali. Zhuo Xiaotian tiba-tiba berkata dengan serius. Bagaimana denganmu? Zhuo Wen mengerutkan kening. 880 Mendengar ini, Zhuo Wen mengerutkan kening. Mengapa ayahnya mengatakan itu? Mengapa ibunya berada dalam bahaya jika dia meninggalkan tempat ini? Zhuo Wen dapat merasakan aura Zhuo Xiaotian jauh lebih kuat daripada aura kaisarcian. Tidak akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari tempat ini, tetapi Zhuo Xiaotian tidak, atau lebih tepatnya, tidak meninggalkan radius 5 km dari formasi terlarang. Zhuo Wen mau tidak mau memikirkan kesepakatan antara Zhuo Xiaotian dan kaisarcian. Zhuo Wen tahu bahwa Zhuo Xiaotian memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia tidak ingin meninggalkan lantai 18 penjara bawah tanah itu. Itu mungkin terkait dengan apa yang disebut perjanjian, dan perjanjian ini pasti terkait dengan ibunya, Feng Xiao. Ayah, mengapa kamu tidak pergi bersamaku? Dengan kekuatanmu, meninggalkan tempat ini seharusnya tidak menjadi masalah. Zhuo Wen berkata dengan agak cemas. Zhuo Xiaotian tersenyum pahit, ayah tidak punya pilihan selain tetap di sini. Masalah ini menyangkut keselamatan ibumu, jadi ayah harus tetap di sini. Apa karena perjanjian waktu itu? Zhuo Wen tiba-tiba bertanya. Mata kaisarcian berkedip-kedip saat dia mengangguk, kamu sangat pintar. Hal ini memang terkait dengan perjanjian saat itu. Apa sebenarnya perjanjiannya? Anda jelas memiliki kekuatan, tetapi Anda menolak untuk pergi. Di mana sebenarnya ibuku? Bagaimana dengannya? Zhuo Wen agak cemas. Zhuo Xiaotian menyembunyikan terlalu banyak hal darinya. Dia harus mencari tahu. Zhuo Xiaotian diam-diam menatap Zhuo Wen, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu lemah. Bukan hal yang baik untuk memberitahu kamu tentang hal-hal ini sebelumnya. Jika suatu hari, kamu berhasil maju ke alam kaisar, ayah akan melakukannya tentu saja memberitahumu. Tapi sekarang, kamu tidak bisa mengetahuinya. Suara mendesing. Dua suara menerobos udara melayang. Dua tetua agung, Fen Jue dan Fen Ri, tiba lima kilometer dari jurang maut. Mereka menatap Zhuo Xiaotian dengan pandangan acuh tak acuh. Zhuo Xiaotian, Anda melanggar perjanjian saat itu, jadi kami berdua tidak punya pilihan selain menggunakan formasi terlarang pada Anda. Anda seharusnya tidak mengeluh tentang hal ini, bukan? Zhuo Xiaotian dengan acuh tak acuh menatap Fen Jue dan Fen Ri, serta kaisar Cian yang mengikuti di belakang dua tetua dari sekte surga terbakar. Jejak Ejekan terlihat di sudut mulutnya saat dia berkata, tidak perlu munafik. Lambang surga terbakar di tangan kaisar Cian diberikan oleh kalian berdua, kan? Karena kamu sudah menjadi pelacur, kenapa kamu masih membutuhkan monumen kesucianmu. Saya khawatir ketika Anda mengatur formasi mantra pembatas, Anda sudah berencana untuk menyegel saya sepenuhnya. Hanya saja sebelumnya saya tidak punya cukup alasan, tapi sekarang saya punya. Mendengar ini, tatapan kedua tetua agung, Fen Jue dan Fen Ri, langsung menjadi sangat suram. Sambil mendengus dingin, mereka berkata, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa lepas dari nasib di segel. Saat mereka berbicara, kedua tetua itu saling memandang dan membentuk segel dengan kedua tangan. Seketika, udara di sekitarnya menjadi panas terik, seperti terbakar. Cukup menakutkan. Formasi mantra terlarang, mengaktifkan. Dengan teriakan pelan, gerakan tangan Fen Jue dan Fen Ri berubah. Gelombang energi merah menyala melonjak, membentuk ribuan gumpalan api yang melekat pada formasi mantra terlarang yang berjarak 5 km dari jurang. Formasi mantra terlarang telah dibentuk di sekitar penjara bawah tanah ini lebih dari 20 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk mencegah Zuo Xiaotian melarikan diri. Namun, formasi mantra terlarang yang dibuat saat itu berada dalam keadaan tidak aktif, sehingga kekuatannya tidak ditampilkan sepenuhnya. Hari ini, Fen Jue dan Fen Ri berencana untuk sepenuhnya mengaktifkan formasi terlarang yang tidak diaktifkan ini, dan memenjarakan Zuo Xiaotian sepenuhnya di lantai 18 penjara bawah tanah, sehingga Zuo Xiaotian tidak akan pernah melihat terang selama sisa hidupnya. Melihat tindakan Fen Jue dan Fen Ri, tatapan Zuo Xiaotian setenang air. Dia tidak menghentikan mereka sama sekali. Kemudian, pandangannya tertuju pada Zuo Xiaotian saat dia berkata, Zuo Xiaotian, jika Anda ingin berpartisipasi dalam masalah ini, kekuatan Anda saja tidak cukup. Tunggu hingga kekuatan Anda mencapai alam kaisar sebelum Anda memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Ayah pertama-tama akan mengirimmu keluar dari tempat ini. Yang perlu kamu lakukan sekarang bukanlah mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, tetapi terus meningkatkan kultifasimu sendiri. Setelah kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, kamu akan mampu untuk membantu ayah. Aku menantikan hari itu. Zuo Xiaotian tiba-tiba tersenyum. Tangan kanannya meraih udara, dan bintang hitam pekat turun dari surga ke-9, mendarat tepat di depan Zua Wen. Kemudian, tangan kanan Zuo Xiaotian menekan punggung Zua Wen. Energi hitam pekat dimuntahkan, menyelimuti seluruh tubuh Zua Wen. Zua Wen, bintang ini bisa membawamu keluar dari ibu kota ke kaisaran. Tubuhmu mengandung kekuatan ayah. Anda dapat menggunakan kekuatan ini untuk mengendalikan naik turunnya bintang ini. Sisa perjalanan hanya bisa diserahkan kepada Anda sendiri. Zua Wen menatap pria paru baya di depannya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tahu semua ini karena dia terlalu lemah. Kalau tidak, mustahil bagi Zuo Xiaotian untuk tidak memberitahunya apa yang terjadi saat itu, dan terlebih lagi, dia tidak akan dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Kaisar King, seperti anjing liar. Pada saat yang sama, tangan kanan Zuo Xiaotian menghantam bintang itu. Segera, bintang hitam pekat itu berubah menjadi cahaya gelap yang tajam, naik ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Zuo Xiaotian, apa yang sedang Anda coba lakukan? Anda benar-benar ingin mengeluarkan seseorang dari formasi mantra terlarang. Jangan pernah memikirkannya. Orang ini dan Anda akan terjebak di sini selamanya. Fen Jue dan Fen Ri secara alami melihat setiap gerakan Zuo Xiaotian. Dengan mendengus dingin, mereka benar-benar melompat pada saat yang sama dan menerkam ke arah langit, ingin menghentikan Zuo Wen, yang dipanggil Xing Chen, untuk pergi. Huff, Fen Jue, Fen Ri, jangan melangkah terlalu jauh. Zuo Wen adalah putra Xiaotian. Bahkan jika kamu membenciku, tidak perlu melampiaskan amarahmu pada Zuo Wen. Tatapan Zuo Xiaotian menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin. Ham, dia putra Nona. Mendengar kata-kata tersebut, tubuh Fen Jue dan Fen Ri menjadi kaku, namun mereka tidak menghentikan bintang yang terbang menuju langit. Huff, benar saja, Nona benar-benar melahirkan seorang putra yang tidak berbakti untukmu. Jika bukan karena Anda, Nona mungkin sudah menjadi master sekte dari sekte surga terbakar. Tapi itu semua karena kamu, Nona berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Saya tidak akan membiarkan anak ini pergi. Tatapan Fen Ri berkedip, dia menghentakkan kakinya dan sebenarnya tidak menyerah. Dia ingin mencegat bintang itu, tapi dia dihentikan oleh Fen Jue. Fen Jue, apa yang sedang kamu lakukan? Zuo Xiaotian, bajingan ini, tidak hanya merusak reputasi Nona, dia bahkan melahirkan anak yang tidak berbakti ini. Bagaimana kita bisa membiarkan dia pergi seperti ini? Nona saat ini sedang menderita, tetapi Zuo Xiaotian ini hanya disegel di sini. Itu terlalu mudah baginya, Fen Ri berkata dengan bingung dan jengkel. Fen Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apa, Zuo Wen itu juga memiliki setengah dari garis keturunan Nona. Tidak perlu membunuhnya. Jika Nona mengetahuinya, aku khawatir dia akan patah hati. Mendengar ini, Fen Ri terdiam. Dia mendengus dingin, Huff. Saya benar-benar tidak tahu apakah pantas bagi Nona untuk berkorban begitu banyak demi bajingan Zuo Xiaotian ini. Saat mereka berbicara, keduanya kembali ke pinggiran Grid Restrictive Array. Segel di tangan mereka berubah lagi. Segera, Grid Restrictive Array melonjak dengan api yang membumbung ke langit. Gumpalan api ini sangat melonjak, seolah menghubungkan langit dan bumi. Zuo Xiaotian diam-diam duduk bersila di tengah api. Nether Dragon berkepala dua berjongkok di sampingnya. Zuo Xiaotian perlahan mengangkat kepalanya dan menatap bintang gelap yang terus menjauh. Dia dengan lembut berkata, Xiao. Saya akhirnya melihat putra kami. Men, dia sangat kuat dan tampan. Jika kamu bisa melihatnya, kamu pasti akan tersenyum bahagia. Kamu pasti akan terlihat sangat cantik saat tersenyum. Aku sangat ingin melihat senyummu lagi. Pada titik ini, garis air mata tiba-tiba mengalir di pipi Zuo Xiaotian dan menetes ke tanah. Saat api melalap Zuo Xiaotian, Kaisar Qian, yang berdiri di luar Grid Restrictive Array, menatap tajam ke arah bintang gelap yang terus bergerak menjauh. Dia mencibir, Zuo Xiaotian. Kamu terlalu naif. Apakah menurut Anda Zuo Xiaotian bisa melarikan diri? Dia harus mati. Saat dia berbicara, Kaisar Qian melompat dan berubah menjadi lampu hijau yang melesat menuju bintang gelap. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul bintang gelap yang masih terbang tinggi di langit. Hum, Kaisar Qian ini seperti hantu yang tidak mau pergi. Zuo Xiaotian juga memperhatikan Kaisar Qian yang mengejarnya. Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Bukan hanya lautan kesadarannya yang berantakan karena Kaisar Qian, dia juga tidak dapat menggunakan kekuatan mentalnya. Terlebih lagi, karena dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan iblis darah sebelumnya, seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah. Dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Jika dia dicegat oleh Kaisar Qian, dia pasti akan mati. Percepat, aku tidak bisa membiarkan Kaisar Qian mengejarku. Zuo Wen mengeluarkan raungan pelan, dan energi gelap di permukaan tubuhnya segera melonjak dengan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, bintang besar di bawahnya melaju beberapa kali, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi titik hitam. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan meningkatkan kecepatanmu? Kaisar Qian mencibir. Dia melangkah ke dalam kehampaan, dan kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat dari bintang gelap. Suara mendesing. Dalam sekejap, Kaisar Qian melangkah ke bintang gelap. Dia menatap Zuo Wen dari atas dan berkata, Bajingan kecil. Apa menurutmu Zuo Xiaotian bisa membawamu keluar dari ibu kota ke Kaisaran? Itu hanyalah mimpi bodoh. Pada akhirnya, kamu tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Saat dia berbicara, tangan kanan Kaisar Qian membentuk telapak tangan. Energi Qian melonjak dan tiba-tiba menghantam Zuo Wen. Dia ingin membunuh Zuo Wen sepenuhnya di sini dan saat ini. Merasakan telapak tangan Qian Kaisar Qian semakin dekat, ekspresi Zuo Wen sangat jelek. Kaisar Qian sangat sulit untuk dihadapi. Dia sebenarnya ingin membunuhnya. Benar-benar penuh kebencian. Desis mendesis mendesis. Saat angin telapak tangan Kaisar Qian hendak menerpanya, energi gelap yang melekat pada tubuh Zuo Wen tiba-tiba melonjak. Itu benar-benar berubah menjadi cakar naga hitam besar dan menghantam Kaisar Qian. Ledakan. Cakar naga dan angin palem bertabrakan. Energi hitam dan Qian melonjak di antara keduanya, membentuk ledakan hitam dan Qian. Ledakan ini semakin meluas. Pada akhirnya, itu menghancurkan jarak di antara mereka berdua. Kemudian, ruang di sekitar mereka berdua langsung runtuh. Di celah-celah ruang yang runtuh, turbulensi ruang waktu tiba-tiba melanda. Kaisar Qian mengerang dan mundur puluhan langkah. Dia melihat energi hitam dengan tatapan serius dan berkata dengan dingin, Zuo Xiao Tian, aku tahu kamu menyembunyikan gerakan ini. Itu hanya pukulan dengan kekuatan penuhmu. Apa menurutmu aku tidak bisa mematahkannya? Saat dia berbicara, Kaisar Qian menghentakkan kakinya. Energi Qian yang lebih menakutkan melonjak dan menutupi energi hitam dalam satu gerakan. Bajingan ini. Terima kasih telah menonton!